Kekalahan diambang kesuksesan Energi halus dan tak berbentuk terkunci pada Dewa Barbar yang mulia iblis Bahkan dengan kekuatan tertingginya, dia bisa merasakan ancaman yang fatal Tindakannya memasukkan kuku iblis Dewa Sembilan Neter yang kelima ke dalam kehampaan melambat Arsip petir dunia bawah yang mendalam Mata dalam Demon Lord Barbarian God dipenuhi rasa tidak percaya Matanya yang dalam juga dipenuhi rasa takut dan gentar Ternyata iblis besar yang tak tertandingi ini juga mengenali artefak dao yang tak tertandingi yang terkenal itu Kekuatan petir adalah kekuatan yang paling mendominasi dan merusak di dunia Itu adalah ancaman paling fatal bagi Evil Dao, Demon Dao, dan Demon Dao Meskipun yang mulia Dewa Barbar iblis sangat kuat Dia juga memiliki perasaan yang kuat bahwa setelah Arsip petir dunia bawah yang mendalam diaktifkan Dia akan berubah menjadi abu Apa yang membuat Demon Sovereign Barbarian God sangat ketakutan adalah setelah dikunci oleh Lightning of Destiny Dia langsung memikirkan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya Tidak mungkin dia bisa lolos dari serangan ini Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan Transformasi Sembilan Iblis Brahma Surgawi Teriak Dewa Barbar yang mulia iblis Cahaya iblis berkelap-kelip di tubuhnya dan mengembun menjadi tiga sosok ilusi Wajah mereka garang dan menakutkan Aura iblis mereka sangat besar dan perkasa Seolah-olah Dewa Iblis telah turun Sama seperti yang mulia Dewa Barbar Iblis melepaskan kemampuan ilahi iblis yang tak tertandingi Arsip petir dunia bawah yang mendalam diaktifkan oleh Sufang Gelombang aura Dewa Petir melonjak Petir putih yang menyilaukan meledak dan menutupi seluruh cahaya di dunia Wuss Mata iblis yang mulia Dewa Barbar dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa Tiga sosok ilusi di sekelilingnya tumpang tindih dengan tubuhnya Dalam sekejap, petir itu seperti monster yang menelan Demon Lord Barbarian God Gemuruh Suara guntur mengguncang langit Kehampaan bergetar di bawah aura Dewa Petir Ras iblis memiliki ketakutan bawaan terhadap petir Semuanya gemetar ketakutan di bawah teknik petir yang mengejutkan ini Tubuh iblis yang mulia Dewa Barbar dihancurkan oleh petir Kemudian, tubuh baru dengan cepat mengembun Setelah dihancurkan tiga kali berturut-turut Tubuh asli Demon Lord Barbarian God terungkap Kekuatan arsip petir dunia bawah yang mendalam juga telah habis sepenuhnya Ini adalah kekuatan transformasi sembilan iblis Brahma Surgawi Setelah menggunakannya, ia dapat menghancurkan tubuh domain Dewa Barbar yang mulia iblis Sedangkan Dewa Barbar asli dari Dewa Barbar yang mulia iblis Karena yang mulia Dewa Barbar iblis belum sepenuhnya bangkit Dia hanya bisa mengaktifkan tiga tubuh iblis untuk melindungi dirinya sendiri Menggunakan seni iblis yang menentang surga semacam ini secara alami memiliki efek samping yang serius Meskipun Demon Lord Barbaric God berhasil bertahan melawan serangan mengejutkan dari gulungan petir dunia bawah yang mendalam Vitalitasnya sangat rusak dan dia bahkan mungkin jatuh ke dalam hibernasi abadi Harga yang harus dia bayar sangat mahal Untuk dapat membunuh iblis besar yang tak tertandingi seperti Dewa Barbar iblis yang mulia tiga kali berturut-turut Dapat dilihat betapa kuatnya roh Dharma Awan Ungu Su Fang ketika ia sepenuhnya mengaktifkan gulungan petir dunia bawah yang mendalam Namun, paku Dewa Iblis Sembilan Neterward tidak bergeming di bawah kekuatan ilahi dari Arsip Petir Suan Ming Bahkan ruang di sekitarnya tidak bergetar sama sekali Paku Iblis Dewa Sembilan Neterward adalah artefak iblis tingkat dewa, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh Arsip Petir Suan Ming Pembudidaya manusia, besiaplah untuk menanggung kemurkaanku Setan yang mulia Dewa Barbar meraung seperti binatang buas kuno Peng Demon Lord Barbaric God menyerang dengan telapak tangan Grid Barbaric Demon God dan dengan paksa memakukan kuku Dewa Iblis Sembilan Neterward yang kelima ke dalam kehampaan Dalam sekejap, lima paku Dewa Iblis yang dipaku ke dalam kehampaan terhubung secara samar-samar Mereka tidak bisa dipecahkan dan membentuk belenggu menakjubkan yang menyelimuti galaksi di bawahnya Kekuatan jahat dengan cepat menutupi seluruh domain abadi Meskipun semua makhluk hidup di dunia besar dipisahkan oleh penghalang dunia besar dan melemahkan kekuatan paku Iblis Dewa Sembilan Neterward Mereka masih tidak bisa menghindari hilangnya kekuatan hidup mereka dengan cepat Tak terhitung banyaknya orang yang menua dengan cepat dan meninggal Pertama, para lansia, lalu paru baya, dan terakhir, bahkan kaum muda pun berubah menjadi lelaki tua berambut putih dalam waktu singkat Kekuatan hidup para kultifator dan Yao Agung dibakar menjadi demoniki Basis budidaya mereka turun dengan kecepatan yang mencengangkan, turun hingga kurang dari setengah kekuatan mereka sebelumnya Baru pada saat itulah mereka nyaris tidak berhasil menghentikan kejatuhan mereka Namun, hilangnya kekuatan hidup mereka tidak dapat dihentikan Hutan, burung, binatang buas, dan makhluk hidup lainnya di dunia besar sedang sekarat dengan cepat Dunia besar ditutupi lapisan abu-abu Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah para penggarap yang naik dari dunia kecil, goblin besar, dan para penggarap dari domain abadi lainnya Lima dunia kecil terhindar karena hal ini, tetapi kispiritual alami langit dan bumi dipengaruhi oleh kekuatan jahat dari paku Iblis Dewa Sembilan Neterward Tak lama kemudian, tak seorang pun di lima dunia kecil akan selamat Astaga, kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan dao abadi? Ratapan dan tangisan penuh keputus asaan terdengar dari berbagai alam abadi di sungai berbintang di bawah Para pembudidaya dao abadi yang bertarung sengit dengan Iblis jatuh dalam keputus asaan Beberapa bahkan menyerah dalam pertempuran Apakah surga benar-benar akan mati? Apakah tiga alam benar-benar akan dihancurkan? Kekecewaan dan kekalahan melonjak dari lubuk hati Su Fang Karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan segel petir Suan Ming Dia telah menghabiskan 70 hingga 80 persen kekuatan hidupnya Saat ini, dia telah menjadi seorang lelaki tua berusia 60-an atau 70-an Wajahnya dipenuhi dengan keputus asaan dan keputus asaan Pada saat ini, luobau bergemuruh, Su Fang, tenangkan dirimu Kamu sudah melakukan cukup banyak Setidaknya kamu telah mengambil 4 dari 9 kuku Dewa Iblis Neter Menyebabkan kekuatan 9 kuku Dewa Iblis Neterward menurun tajam Tiga alam tidak akan hancur dalam waktu singkat Mengapa anda harus menyalahkan diri sendiri? Kepala Su Fang dipukul dengan tongkat Segera pikirannya menjadi sedikit jernih sama dengan N garis bawah R Benar, langit akan selalu memberikan jalan keluar Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertahan hidup Su Fang menenangkan diri Meskipun dia masih terlihat pucat, matanya bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar Tidak masalah jika dia terjatuh Selama dia bisa terus berdiri, itu tidak akan dianggap kerugian Bahkan jika dia kalah total pada akhirnya Selama dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan menyesal Kultifator manusia, kamu hanya seorang kultifator saint immortal Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan teknik terlarang ras iblis Namamu cukup untuk meninggalkan jejak dalam sejarah panjang Dao Abadi Namun, dengan kultifasi anda, anda hanya memiliki satu nafas setelah mengaktifkan segel petir Suan Ming Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lepas dari cengkeraman jahatku Aku akan melahap tubuhmu untuk mengganti kerugianku Pada saat ini, Yang Mulia Iblis Dewa Barbar tertawa gila-gilaan dan menyerang Su Fang dengan agresif Yang Mulia Dewa Barbar Iblis beruntung selamat dari serangan segel petir Suan Ming Dengan bantuan kemampuan ilahi Dao Iblis yang tak tertandingi Namun, karena dia telah menggunakan teknik terlarang, kekuatannya sudah habis dan hampir jatuh ke kondisi tidak aktif lagi Yang Mulia Iblis Dewa Barbar sangat membenci Su Fang sehingga dia ingin membunuh Su Fang apapun konsekuensinya Jika aku membunuh Dewa Barbar yang Mulia Iblis, kurang lebih aku bisa memenangkan ruang bernapas untuk tiga alam Mata Su Fang bersinar karena tekad dan kekejaman Dia ingin melampiaskan kebenciannya pada Iblis besar yang tiada taranya ini Dia melambaikan tangannya dan menembakkan puluhan ribu rune beracun Kemudian, dia meledakannya dengan pikirannya Dalam sekejap, area dalam jarak seratus mil di depannya dipenuhi asap beracun Asap bergulung dan melayang, menutupi langit dan matahari Pada saat yang sama, dia menyuntikkan racun pengrusak Iblis ke dalam asap beracun dengan kekuatan benih dunia dan alam primordial etiril Kamu ingin menghentikanku hanya dengan racun belaka Yang Mulia Iblis Dewa Barbar meledak dengan aura mengerikan dan bergegas menuju asap tebal Racun ini diciptakan oleh gui-gui dan sangat beracun Selain itu, ada juga racun pengikis Iblis yang khusus digunakan untuk menahan para pembudidaya ras Iblis Meski tidak bisa membunuh Iblis Yang Mulia Dewa Barbar, hal itu masih menyebabkan masalah besar dan menghentikannya sejenak Kemudian, Su Fang menembakkan rune yang diciptakan oleh teknik penyusutan kehidupan Setelah mengaktifkannya, segala sesuatu tentang dirinya, termasuk kisejati, roh primordial, aura, dan sebagainya, tertutupi Seolah-olah dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap Saya tidak bisa merasakan keberadaan kultifator manusia ini Kemampuan ilahi macam apa yang menentang surga ini Yang Mulia Iblis Dewa Barbar terperangkap dalam asap beracun dan kehilangan kesadarannya terhadap Su Fang Dia terkejut Setelah selusin napas, Yang Mulia Dewa Barbar Iblis bergegas keluar dari asap beracun Pada saat ini, suara dingin Su Fang yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar, Long Niao, bunuh dia Ternyata Su Fang menembakkan rune beracun tersebut dan menciptakan rune dengan teknik penyusutan kehidupan untuk menutupi auranya Itu hanya untuk menciptakan peluang bagi burung naga Dua sinar cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari mata burung naga Mereka terjalin dan diringkas menjadi panah Dewa Matahari Saat Iblis Yang Mulia Dewa Barbar muncul, ia segera dilepaskan Suara mendesing Senyuman sinis di wajah Iblis Yang Mulia Dewa Barbar langsung membeku Kejutan dan ketakutan yang tak tertandingi muncul di matanya Panah Dewa Matahari bahkan bisa mengancam peribeku mimpi yang berada dalam kondisi puncaknya Apalagi Yang Mulia Dewa Barbar Iblis Dia belum sepenuhnya terbangun saat ini Selain kelelahan luar biasa yang disebabkan oleh gulungan petir dunia bawah yang mendalam Panah Dewa Matahari memiliki kemampuan menahan yang fatal terhadap semua makhluk jahat Kekuatannya meningkat lebih dari dua kali lipat Yang Mulia Dewa Barbar Iblis tertangkap basah dan tidak dapat mengaktifkan kemampuan ilahi pertahanannya Panah Dewa Matahari melesat dalam sekejap dan mengenai jantungnya Kekuatan itu menembus tubuhnya dan seberkas cahaya kemasan keluar dari punggungnya Ah! Iblis Yang Mulia Dewa Barbar melolong menyakitkan seperti binatang purba yang terluka Suaranya bergema ke segala arah Semua penggarap Iblis menghentikan apa yang mereka lakukan dan menoleh Mereka semua tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat Yang Mulia Dewa Barbar Iblis adalah pakar puncak ras Iblis Di hati para penggarap Iblis, posisinya berada di urutan kedua setelah Dewa Iblis Tapi sekarang, dia berada di ambang kematian Bagaimana mungkin ras Iblis tidak terkejut? Siapa-siapa-siapa Yang Mulia Dewa Barbar Iblis terus mengedarkan ke Iblisnya untuk melemahkan kekuatan Dewa Panah Dewa Matahari Setelah distimulasi oleh Panah Dewa Matahari Sebagian dari kekuatan Dewa Barbar Yang Mulia Iblis yang belum terbangun sepenuhnya terbangun Dia akhirnya menghabiskan kekuatan suci Panah Dewa Matahari Manusia, jika Yang Mulia ini terbangun lagi Saya pasti akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup Yang Mulia Iblis Dewa Barbar maju selangkah dan muncul 10.000 mil jauhnya Kali ini, dia telah menggunakan ke Iblisnya yang terakhir dan segera jatuh ke dalam kondisi tidak aktif Tubuhnya terluka parah dari dalam ke luar Jika dia ingin bangkit kembali Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan dan berapa banyak sumber daya Iblis yang akan dikonsumsi Iblis leluhur Yang Mulia Iblis si dengan ceroboh membunuh Dugu Mujian dan Monster Abadi dan Iblis Dia merobek udara dan tiba di depan Iblis Yang Mulia Dewa Barbar Dia menyingkirkan Iblis Yang Mulia Dewa Barbar Hah gelombang Su Fang menghela napas panjang Tubuhnya terhuyung dan dia hampir tidak bisa terbang Meskipun dia tidak membunuh Yang Mulia Dewa Barbar Iblis Dia telah kehilangan kekuatan tempurnya Jika tidak, di bawah serangan dua ahli Iblis Dunia besar bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bernapas Dia mengeluarkan dua pil esensi ilahi dan menelannya Seratus pil esensi surgawi yang dia peras dari Feng Wuzi telah habis seluruhnya setelah dikonsumsi selama bertahun-tahun Dia mengaktifkan laut darah musim semi kuning Tubuh sejati terate hitam Tubuh sejati penakluk naga Dan tubuh sejati transformasi darah Dia telah menggunakan hampir seluruh kemampuan ilahi pemulihan kekuatan hidupnya Rambut seputih salju sufang berangsur-angsur memutih Lalu beruban Dan akhirnya berbintik-bintik putih Penampilannya juga dengan cepat kembali ke usia dua puluhan Meskipun dia belum pulih ke puncaknya Dia telah memulihkan penampilannya Menyaksikan pemandangan ini dari jauh Mata yang mulia Iblis Mansi menunjukkan keterkejutan dan kengerian yang tiada taraf Seolah-olah dia melihat hantu di siang hari bolong Ayo pergi Suara agung sufang menyebar ke seluruh sungai bintang Dengan bantuan kekuatan ilahi dunia yang besar 1442 Namun, rong abadi layu abadi dan kaisar abadi lainnya dikepung oleh pasukan Iblis dan tidak dapat melarikan diri Saat sufang melawan dewa barbar penguasa Iblis, bawahan sufang, serta ahli dao abadi lainnya, juga terlibat dalam pertempuran putus asa dengan pasukan Iblis Di antara bawahan sufang, penguasa istana lama dari istana abadi awan putih dan delapan kaisar abadi yang bergabung dengan sufang dari dunia abadi kin besar telah tewas dalam pertempuran ini Rong abadi layu dan penghua abadi tua terluka parah Adapun Deadlord yang licik, dia tidak terlihat dimanapun ketika Demon Sovereign Barbarian God muncul Pasukan sufang yang terdiri dari lima juta boneka pemurnian mayat juga telah kehilangan hampir dua juta Jumlah tentara Iblis yang mati di tangan boneka pemurnian mayat kira-kira sama Meskipun boneka pemurnian mayat tidak lemah, pasukan Iblis juga memiliki kekuatan tempur yang kuat yang tidak dimiliki oleh para penggarap dao abadi Untungnya, boneka pemurnian mayat dimurnikan dari para penggarap yang telah dibangkitkan Bahkan jika mereka semua terbunuh, sufang tidak akan merasa terlalu sakit hati Dia hanya perlu menghabiskan banyak waktu dan esensi darah untuk memperbaikinya lagi Adapun para ahli dunia abadi lainnya, budidaya mereka telah menurun karena kekuatan jahat dari Dewa Neterward ke-9 dan paku Iblis Kurang dari setengahnya yang tersisa, sedangkan sisanya terluka Saat ini, para pembudidaya dao abadi dikepung oleh puluhan juta tentara Iblis Bagaimana mungkin mereka mundur? Kamu ingin pergi? Tinggalkan semuanya Demon Soverein Barbarian God mencibir dan mengeluarkan perintah yang penuh dengan niat membunuh 30 juta tentara Iblis dan para penggarap dao Iblis yang telah bergabung dengan pasukan Iblis dengan ganas menyerang para penggarap dao abadi Pertempuran sengit sedang terjadi di atas galaksi Para pembudidaya dao abadi berada pada posisi yang sangat dirugikan dan semuanya dalam bahaya Roh Dharma Awan Ungu Sufang mengaktifkan Roh Dharma Awan Ungu dengan sekuat tenaga Ledakan Awan Ungu keluar dari tubuh Sufang dan mengembun menjadi payung awan ungu selebar 30 meter di atas kepalanya Dalam sekejap, Sufang seperti putra surga yang bangga yang dilindungi oleh dao surgawi Dan semua bencana dan kemalangan tidak mampu menyentuhnya Beni dunia, alam primordial etiril, kaisar tertinggi kekuatan ilahi Sufang mengaktifkan aura dunia, pencerahan etiril, dan aura kaisar tertinggi secara bersamaan Dia memperluas kekayaan yang diberikan kepadanya oleh Roh Ki Dharma Awan Ungu ke segala arah Memberikan perlindungan kepada para kultifator Semangat Ki Dharma Awan Ungu yang lengkap, betapa menakjubkannya nasib tertinggi yang ditimbulkannya Meskipun sembilan paku Dewa Iblis Neterward adalah senjata Dewa tertinggi Sufang telah mengambil empat di antaranya Mereka sekarang tidak lengkap dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka Dengan bantuan Roh Ki Dharma Awan Ungu dan kekuatan suci lainnya Kekuatan jahat dari sembilan paku Dewa Iblis dunia bawah Dan bencana yang ditimbulkannya ke dunia luar untuk sementara ditekan Bahkan puluhan juta setan pun dibasmi Banyak penggarap dao abadi merasa seolah-olah mereka telah menerima perlindungan dao surgawi dari dunia gaib Tak satupun bencana yang bisa menyentuh mereka Keputus asaan, depresi, dan emosi negatif lainnya dari sebelumnya semuanya hilang Tanpa bekas sama dengan N garis bawah R Kaisar Su, kamu adalah dewa Para pembudidaya langsung bersemangat Mereka berjuang untuk keluar dari pengepungan dan bergegas menuju Sufang Pergi dan selamatkan mereka Sufang mengendalikan pasukan boneka pengilangan mayat Pada saat yang sama, dia melepaskan bawahannya yang kuat Goblin besar, Li Hao Ji, dan penguasa lima racun dari alam naga sejati Kemudian, pasukan elit yang terdiri dari 300 ribu penggarap dan komandan junior 10 juta penggarap asal dari dunia besar langit persegi Dan hampir 5 juta penggarap dari alam abadi kin besar dilepaskan oleh Sufang dalam aliran tanpa akhir Mereka berjuang untuk keluar dengan cara yang megah Saat ini, Sufang menunjukkan semua kartu asnya Dia tidak berusaha untuk membunuh iblis Tetapi untuk menyelamatkan para penggarap dao abadi yang terjebak dalam pengepungan Seolah-olah arus deras yang dahsyat tiba-tiba mengalir ke laut Karena lengah, pasukan iblis menjadi kacau balau Dan para penggarap dao abadi diselamatkan satu demi satu Kaisar Su, jangan khawatirkan kami Mundur ke dunia besar dulu Hidup dan mati di alam abadi ini semua ada di tanganmu Bahkan jika aku mati, namaku akan tetap ada di dunia besar Aku bisa mati tanpa penyesalan Tuan Sudi, tolong Beberapa pembudidaya dao abadi yang jaraknya relatif jauh tidak dapat diselamatkan oleh pasukan Sufang Setelah serangkaian teriakan, diikuti dengan ledakan tawa Mereka membakar inti emas mereka dan menyerang pasukan iblis di sekitarnya Lalu meledak dengan ledakan keras Sufang memejamkan mata karena kesakitan Sebagian besar penggarap dao abadi ini pernah menjadi musuh Sufang Dan telah mencoba membunuh Sufang sebelum dia menjadi terkenal Namun kini, dalam pertarungan hidup dan mati antara dua ras Semua kepentingan pribadi telah ditinggalkan Dalam menghadapi kelangsungan hidup dunia yang besar Dendam masa lalu tampak begitu kecil Ayo pergi Sufang tiba-tiba membuka matanya Tidak ada lagi keraguan atau emosi di matanya Dia memimpin para penggarap dao abadi dan pasukan Untuk membunuh sungai bintang di bawah dengan momentum yang tak terhentikan Bunuh Manfaatkan situasi ini dan masuklah ke dunia hebat Demon Sovereign Manchi mengeluarkan perintah dingin Dan memimpin pasukan iblis untuk mengejar Suara mendesing gelombang Sufang tiba-tiba naik ke langit dan menatap Demon Sovereign Manchi Dia mengeluarkan arsi petir Suan Ming lagi Dan menguncinya dengan petir takdir Bagaimana ini mungkin, dia masih bisa menggunakan arsi petir Suan Ming Jantung Demon Sovereign Manchi berdebar kencang saat dia dengan cepat menghilang ke dalam pasukan iblis Dia baru saja menyaksikan kekuatan mengerikan dari arsi petir Suan Ming Bahkan Demon Sovereign Manchi, yang dekat dengan Demon God, hampir mati Bagaimana mungkin dia tidak takut Lautan luas tentara iblis juga gemetar ketakutan, dan mereka mundur secara keseluruhan Sufang sendirian mengintimidasi puluhan juta tentara ras iblis, termasuk Raja Iblis yang tiada taranya Aura mendominasi dari satu orang yang memegang celah, 10.000 orang yang tidak dapat melewatinya, meluap ke langit Hanya ketika pasukan kultifator telah mundur ke dalam penghalang dunia Sufang dengan tenang terbang ke puncak penghalang dunia dan melewati formasi di bawah tatapan ngeri dari puluhan juta iblis Sufang Penguasa Iblis Manchi menggertakkan giginya Pasukan iblis menderita kerugian besar kali ini Pasukan iblis telah kehilangan puluhan juta Sebagian besar adalah pembudidaya iblis elit dan ahli dari dunia iblis Demon Sovereign Crimson Nightmare telah jatuh Demon Sovereign Manchi, yang telah terbangun, juga terluka parah Akan sulit baginya untuk bangun kembali Empat dari sembilan paku iblis Dewan Neter telah diambil dan menjadi tidak lengkap Orang yang menyebabkan semua ini adalah manusia kultifator dual dao sage realem Hal seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah pasukan iblis Pada akhirnya, Sufang berhasil mengusir seluruh pasukan iblis sendirian Hasil seperti itu bisa dikatakan sebagai kekalahan telak Itu merupakan penghinaan besar bagi seluruh pasukan iblis Satu-satunya hal yang menghibur Demon Sovereign Manchi adalah Sembilan Neter God Devil Speakers akhirnya menyegel dunia luar Meskipun kekuatan mereka telah menurun drastis, cepat atau lambat Mereka akan mengubah wilayah abadi ini menjadi gurun dan menjadi bagian dari wilayah dunia iblis Lebih penting lagi, pasukan iblis akan menggunakan domain abadi ini Sebagai batu loncatan untuk memberikan pukulan fatal ke dunia dao abadi dari belakang Jelas sekali bahwa mereka akan memperoleh kemenangan terakhir dalam perang besar ini Sufang, kamu hanyalah binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berjuang Mata Demon Sovereign Manchi bersinar dengan cahaya iblis Dia berharap dia bisa membunuh jalannya ke dunia luar Sufang, nama ini tertanam dalam di hati semua iblis Penggarap setan kejam dan jahat Meskipun mereka telah dikalahkan berkali-kali dalam perang besar sejak zaman kuno Masing-masing dari mereka sangat sombong Mereka memandang pembudidaya abadi sebagai semut rendahan Namun, pada saat ini, selama mereka memikirkan nama Sufang Para penggarap iblis tidak bisa menahan perasaan takut dan gentar yang kuat di hati mereka Dunia besar surga persegi Para penggarap abadi yang masih hidup berkumpul di istana Setelah pertempuran sengit, lebih dari separuh pembudidaya abadi telah meninggal Hanya tersisa kurang dari 30 kaisar abadi Bisa dikatakan sangat tragis Meskipun masih banyak pembudidaya yang tersisa di dunia abadi Mereka tidak menderita kerugian apapun Namun, saat berhadapan dengan pasukan iblis Mereka hanya bisa dibantai Sufang juga telah membayar mahal untuk ini Hampir 10 kaisar abadi telah meninggal Monster iblis abadi, Withered Wrong Old Immortal, dan yang lainnya semuanya terluka parah Terutama monster iblis abadi Sekali dia terluka, akan sangat sulit baginya untuk pulih Pil esensi ilahi miliknya juga telah habis Tentara boneka mayat dan tentara penggarap juga menderita kerugian besar Satu-satunya yang tidak terluka mungkin adalah iblis rakus raksasa dan tuan mayat hidup Iblis raksasa rakus telah melahap mayat kaisar iblis mimpi buruk merah Setelah periode fusi, kekuatannya pasti akan melonjak Undead lord yang sangat licik telah melahap kekuatan hidup para penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya selama pertempuran Ketika yang mulia dewa barbar iblis muncul, dia bersembunyi di peti mati nether yang menyelubungi langit Melihat Sufang telah mendapatkan kembali kendali atas situasi, dia kembali ke dunia besar bersama para penggarap abadi lainnya Setan memiliki tubuh fisik yang kuat dan kekuatan hidup yang kuat Tingkat kultivasi undead lord telah meningkat secara signifikan karena hal ini Namun, karena dia telah menggunakan peti mati nether yang menyelubungi langit untuk menyembunyikan oranya Sulit untuk mengatakan seberapa banyak dia telah pulih Menderita kerugian besar masih bisa ditanggung Lebih penting lagi, sembilan paku dewa iblis dunia bawah telah menutup wilayah abadi ini Kekuatan ilahi dari senjata iblis tingkat dewa telah menyelimuti seluruh wilayah abadi Hanya masalah waktu sebelum hancur total Semua orang di aula besar terdiam Seluruh aula besar diselimuti suasana putus asa Dunia besar surga persegi dan wilayah abadi lainnya juga telah putus asa Langit telah runtuh dan bumi runtuh Seolah-olah hari kiamat telah tiba Semuanya, kembalilah dan pulihkan diri Denganku, Su Fang, disini Langit tidak akan runtuh, kata Su Fang dengan tenang Tidak ada nada pesimisme dalam suaranya Semangat semua orang terangkat Su Fang hampir membunuh Demon Lord Barbaric God Dan mendapatkan empat sembilan paku dewa iblis dunia bawah Pada akhirnya, dia telah memimpin para penggarap abadi kembali ke dunia besar Bukan tidak mungkin baginya untuk menemukan solusi atas kesulitan mereka Su Fang telah menciptakan keajaiban demi keajaiban Kenapa dia tidak bisa membuat yang lain kali ini Harapan muncul kembali di hati setiap orang Mereka meninggalkan Ola besar Su Fang memasuki dunia naga sejati Kaisar bulu hijau, Bai Ling, goblin besar lainnya, Li Hao Ji, dan penguasa lima racun semuanya berkumpul Mereka sangat mengenal Su Fang Mereka tahu bahwa apa yang dia katakan kepada para ahli dari delapan dunia besar hanyalah untuk menghibur mereka Setelah senjata iblis tingkat dewa diaktifkan, Su Fang tidak akan bisa menyelesaikannya Terjadi keheningan yang lama Bai Ling tiba-tiba berkata, Su Fang, mengapa kita tidak meninggalkan alam abadi ini? Tidak ada yang bisa menghentikan kita Ini bukanlah ide yang buruk Lima dunia kecil tidak terpengaruh oleh sembilan paku dewa iblis dunia bawah Mereka hanya perlu memindahkan para penggarap dan warga dunia kecil ke dunia naga sejati Dengan kekuatan Su Fang, seharusnya tidak sulit baginya untuk keluar dari pengepungan iblis Namun, dengan cara ini, segala sesuatu di dunia besar surga persegi, serta dunia abadi lainnya, harus ditinggalkan Biarkan aku memikirkannya, mungkin ada cara yang lebih baik untuk keluar dari situasi putus asa ini Su Fang melambaikan tangannya Saat semua orang pergi Su Fang melepaskan yang imortal dan memasuki sangkar cahaya berdarah di batu giok darah jauh di dalam tubuhnya Su Fang berkata, Luo, apakah kamu punya ide bagus? Luo menghela nafas dan berkata, jika aku masih memiliki kekuatanku dan bukan hanya roh primordial, tentu saja aku punya solusinya Tapi sekarang 1443 Sungguh situasi yang tidak ada harapan Apakah wilayah abadi ini benar-benar akan dihancurkan? Hati Su Fang tenggelam ke dalam jurang yang dingin, dia merasa pahit dan tidak berdaya Ap Su Fang Suara Luo tiba-tiba menjadi serius Luo, apa yang ingin kamu katakan? Meskipun aku tidak bisa membantumu, aku bisa memberimu beberapa nasihat Luo, aku mendengarkan Setelah hening beberapa saat Luo berkata perlahan, tidak ada situasi tanpa harapan di dunia ini Meskipun Dao Surgawi itu kejam, itu sangat adil bagi semua orang Ketika sebuah pintu ditutup, pintu lain akan terbuka pada saat yang sama Ini juga merupakan siklus dari Dao Surgawi Yang disebut situasi putus asa hanyalah orang-orang yang tidak kompeten dan biasa-biasa saja yang merasa putus asa dan pesimis karena tidak bisa lepas dari kesulitan Anda memiliki keberuntungan yang besar, ketekunan yang besar, dan kemauan yang besar Pada saat yang sama, Anda tidak kekurangan perencanaan atau kebijaksanaan Satu-satunya kekurangan Anda adalah pengalaman menghadapi badai besar Dunia sedang berubah, dan bencana akan datang Di masa depan, Anda tidak tahu betapa berbahaya dan sulitnya kesulitan yang akan Anda hadapi sekarang Jika Anda tidak memiliki ambisi untuk melawan langit, pada akhirnya Anda akan menjadi orang yang biasa-biasa saja Kata-kata Luo mengejutkan Su Fang Hukum, terima kasih atas nasihatmu Su Fang membungkuk dalam-dalam pada Luo Melihat Luo yang terperangkap dalam sangkar cahaya berdarah, Su Fang merasa malu Tubuh Luo dan Yuan Spirit disegel secara terpisah Dia tidak tahu berapa tahun yang dihabiskan di batu giyok darah Menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian, namun ia tetap menjaga optimisme dan tidak pernah putus asa Dibandingkan dengan Luo, dia masih tertinggal jauh Pada saat yang sama, Su Fang merasa beruntung bisa bertemu Luo Kalau tidak, dia tidak tahu berapa banyak jalan memutar yang harus dia ambil Setelah merenung dalam waktu yang lama, mata Su Fang berbinar Dia bertanya, jika aku menggunakan cermin suci asal, bisakah aku menaklukkan sembilan kuku iblis dewa dunia bawah? Ketika energi yangmu sudah pulih sepenuhnya, gunakan artefak dewa cermin milikmu itu Mungkin ada sedikit kemungkinan bahwa kamu dapat menaklukkan kelima kuku iblis sembilan netherworld godly yang tersisa Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan itu Mengapa demikian? Pertama-tama, dengan tingkat pengolahanmu saat ini Sulit untuk mengatakan apakah kamu bisa menggunakan cermin untuk menundukkan sembilan paku dewa iblis dunia bawah Lagi pula, itu adalah alat iblis tingkat dewa Meskipun cermin itu luar biasa, sulit bagimu untuk menunjukkan kekuatannya Lagi pula, sebaiknya kamu tidak menunjukkan kekuatan artefak dewa di depan ras iblis sampai saat-saat terakhir Bahkan jika kamu bisa menyelesaikan krisis untuk sementara Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan dikirim dunia iblis untuk memburumu? Bahkan ahli dao abadi dari domain abadi lainnya tidak akan membiarkanmu pergi Tidak akan ada tempat bagimu di seluruh dunia makro Kata-kata Lau membuat Su Fang bergidik Di masa lalu, dia menggunakan artefak ilahi di depan umum Namun, itu hanya digunakan untuk berurusan dengan ahli di bawah alam yang mulia abadi Meskipun kekuatan yang ditampilkannya sangat mengejutkan Itu tidak cukup untuk membuat orang berpikir bahwa itu adalah alat ilahi yang tiada taranya Paling-paling, orang akan berpikir bahwa itu adalah alat dao kelas kerajaan yang mirip dengan arsip petir suanming Bahkan jika itu menarik perhatian para ahli, itu tidak akan menarik perhatian yang mulia abadi yang kuat Jika dia menggunakan cermin suci asal sebagai alat iblis tingkat ilahi Itu pasti akan menarik perhatian para yang mulia iblis di dunia iblis Bahkan yang mulia abadi dari dao abadi tidak akan hanya berdiam diri dan menonton Bisa dibayangkan mereka akan merampas harta karun itu Jalur ini hampir tidak berhasil Sepertinya aku harus berhati-hati saat menggunakan cermin suci asal di masa depan Su Fang mengingatkan dirinya sendiri Jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu harus menyerahkan segalanya dan meninggalkan domain abadi ini Biarkan aku berpikir tentang hal itu Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Lao, Su Fang terdiam Suara mendesing Su Fang, yang terdiam, tiba-tiba mengeluarkan semburan ki kesengsaraan dari tubuhnya Ternyata dia tanpa sadar telah menembus puncak alam abadi dao sein kedua Dan hendak naik ke alam abadi dao sein ketiga setelah mengonsumsi pil asal ilahi Dan banyak ahli ras iblis dengan laut darah neter Peningkatan budidaya tentu saja merupakan hal yang baik Namun, Su Fang hanya bisa tersenyum pahit Kegembiraan kenaikan tidak bisa menghilangkan tekanan besar di hatinya Ki kesengsaraan dengan cepat terbakar menjadi api kesengsaraan Su Fang berubah menjadi pria yang berapi api Nyala api membakar dalam jarak yang menakjubkan hampir seratus kaki Selanjutnya, Su Fang menyambut baik serangan, terobosan, dan transformasi yang berulang-ulang Lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya dan langsung terbakar menjadi abu oleh api kesusahan Su Fang duduk bersila di tengah kobaran api kesengsaraan Rasa sakit yang luar biasa tidak bisa mengubah kekhawatiran di matanya Api kesengsaraan menyala selama sebulan sebelum padam Gelombang energi kenaikan menyapu seluruh tubuhnya Dia memeriksa perubahan di tubuhnya Tubuhnya menjadi lebih besar dan kuat Dalam dantiannya, asal inti emas, bukaan ilahi, dan lapisan daging Ada tiga segel Dao dari hukum tiga alam abadi Sein Dao Alam abadi tiga Dao Sein Seluruh tubuhnya terasa berbeda Roh primordial, tubuh, inti emas, yang meridian, api sejati, kemampuan ilahi, kekuatan Dharma, dan harta Dharma semuanya telah mengalami transformasi Penampilan Su Fang juga telah sepenuhnya kembali ke penampilan anak berusia 17 atau 18 tahun Kekuatan hidup yang dia konsumsi telah terisi kembali sepenuhnya Su Fang memisahkan klon darah dan melahap benda spiritual berelemen api di alam naga sejati untuk mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan guna memulihkan energi yang miliknya Lima klon darah lainnya mengembangkan teknik budidaya dan tubuh asli lainnya Kembaran yang mengembangkan tubuh sejati hukuman guntur berada di sisi perisuan Sin Pada saat ini, Su Fang telah membentuk kembaran baru darah dan air untuk mengembangkan metode budidaya dan abijina dari suku iblis Apakah dia bisa menyelesaikan kesulitan dunia makro atau tidak, perang dengan suku iblis akan menjadi semakin intens Dengan mengembangkan metode budidaya suku iblis, dia akan dapat mengenal dirinya dan musuhnya, yang akan meningkatkan peluangnya untuk mengalahkan musuh Gui-gui berubah menjadi air darah dan bergabung dengan laut darah mata air kuning untuk mengembangkan teknik reinkarnasi mata air kuning Long Miao berada di luar alam naga sejati, menyerap energi yang dari lima matahari ilahi untuk memulihkan energi yang telah dikeluarkannya dalam perang Monster iblis abadi itu terluka parah Ia hanya dapat mengonsumsi pil royal grade untuk pulih secara perlahan Suara mendesing Su Fang terbang keluar dari alam naga sejati dan datang ke dunia besar surga persegi Dengan menggunakan kekuatan tahap kesempurnaan agung dan kekuatan dunia untuk merasakan Dia langsung melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia besar surga persegi Lima dunia kecil berada dalam keadaan normal Sebagian besar pemimpin dunia kecil telah memadatkan tubuh abadi mereka dan pergi ke istana bintang dan pintu seribu gulir langit jernih untuk berkultivasi Ayahnya, keluarga Su, dan teman-teman dekatnya semuanya selamat dan sehat Su Fang merasa sedikit lebih nyaman Namun, ketika dia melihat konstelasi sembilan surga, pintu seribu gulir langit jernih, dan dunia besar di bawah, hati Su Fang tenggelam ke dasar Bumi terus mengalami kemunduran, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati Penggarap dan warga sipil juga sekarat Ki iblis pingsan menyelimuti setiap sudut, menebarkan bayangan kematian yang sangat besar di dunia besar surga persegi Su Fang mengaktifkan kembali kekuatan dunia Melalui penghalang dunia yang terhubung, dia merasakan alam abadi lainnya Dibandingkan dengan dunia besar surga persegi, alam abadi lainnya tidak berbeda dengan jatuh ke neraka di bumi Situasinya 10 kali lebih buruk daripada Square Heaven Great World Aura kematian dan keputus asaan menyelimuti setiap alam abadi Di saat yang sama, itu juga menyelimuti hati semua orang Sangat mudah untuk meninggalkan domain abadi ini Tapi bagaimana saya bisa pergi begitu saja dalam situasi seperti ini Kultivasi adalah tentang mengolah hati Dao Meninggalkan alam abadi dan melarikan diri dari domain abadi ini tidak sejalan dengan niat awal Su Fang Ini akan menjadi pukulan serius bagi Dao Heartnya Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Haruskah aku benar-benar berusaha keluar dari penghalang dunia Dan menggunakan cermin suci asal untuk memakukan sembilan kata Dewa Iblis? Su Fang duduk bersila Pikirannya berputar cepat untuk menemukan cara menyelamatkan dunia besar 10 hari berlalu dalam sekejap mata Sebulan berlalu Setahun berlalu Bencana dunia besar menjadi semakin hebat Diperkirakan paling lama dalam 3 tahun Hanya pembudidaya di atas alam abadi surgawi yang dapat bertahan hidup di seluruh dunia besar Selama periode ini, ras iblis melancarkan beberapa serangan sengit Dengan bantuan penghalang dunia yang kokoh Para pembudidaya Dao abadi memukul mundur ras iblis berulang kali Selama lebih dari setahun, Su Fang duduk bersila di tanah tanpa bergerak Mencoba mencari jalan keluar dari situasi tanpa harapan ini Tiba-tiba gelombang Su Fang tiba-tiba membuka matanya Di dalam sepasang matanya, cahaya ilahi yang menakutkan meledak sama dengan N garis bawah R Melirik ke dunia besar surga persegi dan kemudian ke alam abadi lainnya, Su Fang menjadi bingung Dia bertanya pada Lao di dalam tubuhnya Mengapa situasi dunia besar surga persegi sangat berbeda dari alam abadi lainnya? Hukum tidak menyadari hal ini Setelah hening lama, dia berkata perlahan Su Fang, sepertinya kamu telah menemukan cara untuk memecahkannya Itu benar Su Fang berdiri, dengan semangat tinggi Kita semua terpengaruh oleh kekuatan jahat dari sembilan kata dewa iblis Mengapa dunia besar surga persegi sangat berbeda dari alam abadi lainnya? Alasannya sederhana Aku melahapki naga kaisar abadi Tian'ang, menyebabkan kayu penakluk naga berubah menjadi tubuh asli penakluk naga Lalu aku berkultivasi ganda dengan Swan Sin, menyebabkan pertanda baik dari Naga dan Phoenix, yang jatuh di lapangan langit agung dunia Seluruh dunia besar surga persegi menerima keberuntungan yang dibawa oleh Naga dan Phoenix Ada alasan lain yang lebih penting Roh Kidarma Ungu memberiku keberuntungan tertinggi, dan aku bergabung dengan asal dunia-dunia besar surga persegi Keberuntungan tertinggiku juga memberkati dunia besar surga persegi Dunia besar surga persegi memiliki keberuntungan yang luar biasa, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh dewa iblis sembilan kata dibandingkan alam abadi lainnya Kekuatan sembilan kata dewa iblis mirip dengan kutukan naga ilahi dari suku naga dan mantra tiran kaisar ketenangan Itu juga merupakan semacam kekuatan kutukan, dan termasuk dalam kekuatan keberuntungan dan keyakinan Oleh karena itu, Roh Kidarma Ungu, Aura Kaisar, dan teknik penyusutan kehidupan saya dapat melawan kekuatan dewa setan sembilan kata Saya hanya perlu bergabung dengan asal dunia dari alam abadi, dan alam abadi ini akan dilindungi oleh keberuntungan tertinggi saya Mereka dapat melawan kekuatan dewa iblis sembilan kata dan menunda kemunduran mereka Berbicara tentang ini, mata sufang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar Saat berikutnya, mata sufang yang dalam melonjak karena kekejaman dan tekat Saya juga bisa menggunakan Roh Kidarma Ungu dan teknik penyusutan kehidupan untuk melahap kekuatan sembilan kata dewa iblis dan dewa iblis Seperti bagaimana saya melahap keberuntungan sekte di gunung setan surgawi Saya bahkan bisa melahap keberuntungan itu dari pasukan iblis yang menyerang, sehingga keberuntungan mereka akan habis dan mereka akan kembali dengan kekalahan Loh mengingatkannya, Roh Kidarma Ungu Anda tidak sempurna, dan teknik penyusutan kehidupan akan menyebabkan kerugian besar pada kekuatan hidup Anda Anda dapat melahap keberuntungan sekte-sekte di gunung setan surgawi, tetapi melahap keberuntungan setan tentara sangat sulit Mengapa demikian? Langit dan bumi berubah, dan matahari jahat terbit ke langit Faktanya, keberuntungan daus surgawi condong ke sisi ras iblis dan jalan jahat Pada saat ini, dengan bantuan perubahan langit dan bumi, keberuntungan ras iblis berada pada puncaknya Su Fang menyelamatkan para penggarap abadi di pertempuran sebelumnya Dengan menggunakan Roh Kidarma Ungu, dia dapat menekan tentara iblis untuk sementara, tetapi sangat sulit untuk melahap keberuntungan mereka Begitu dia mendapat serangan balasan, itu bahkan akan mempengaruhi keberuntungan Su Fang sendiri Tidak peduli apa, ini adalah cara untuk menyelesaikan situasi putus asa Bahkan jika aku kehilangan sedikit keberuntungan, itu sepadan Su Fang berkata dengan sangat tegas, dan aura menjadi yang terkuat di dunia muncul secara spontan 1444 Penguasa dari berbagai alam abadi telah datang menemui saya Suara agung Su Fang, melalui kekuatan ilahi dunia, menyebar ke seluruh alam abadi di dunia surga persegi dan galaksi sekitarnya Agar Kaisar Su memanggilku, mungkinkah dia telah menemukan cara untuk menyelesaikan kesulitannya? Sosok macam apa Kaisar Su itu? Dia pasti punya cara untuk mengeluarkan dunia besar dari kesulitan ini Aku mendengar bahwa paku iblis sembilan kata-kata adalah senjata ilahi Aku khawatir bahkan Kaisar Su tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya Para penguasa alam abadi, para penggarap, dan orang-orang telah berjuang dalam jurang keputusasaan selama lebih dari setahun Menyaksikan kemunduran dunia abadi hari demi hari dan menyaksikan kematian orang-orang yang mereka cintai dan teman-teman, mereka sudah lama kehilangan harapan dan mati rasa Tiba-tiba mendengar panggilan Su Fang seperti tiba-tiba melihat seberkas cahaya di malam yang gelap Tiba-tiba, secerca harapan tersulut dari jurang keputusasaan Namun, ada juga beberapa orang yang tidak memiliki harapan apapun pada Su Fang Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia besar akan kesulitan menghancurkan alat dewa jahat dari ras iblis Bagaimana Su Fang bisa melakukannya? Di Aula Utama, Su Fang melihat bahwa para penguasa alam abadi telah menua dan melemah, dan tingkat kultivasi mereka telah jatuh ke titik terendah Dia juga melihat Suan Yintian, wajahnya pucat, seperti orang tua dengan satu kaki di dalam kubur Jika Suan Yintian terkena dampak yang begitu parah di dunia besar surga persegi, orang bisa membayangkan bagaimana nasib para ahli dari alam abadi lainnya Melihat Suan Yintian seperti ini, Su Fang memikirkan sesuatu dan hatinya tenggelam Sembilan paku Gatvian Neterward menutup alam abadi Setiap kultivator yang lahir di alam ini akan dilahap kekuatan hidupnya Peri Suan Sin telah lama meninggalkan alam surgawi ini Namun, dia juga dilahirkan di alam surgawi ini Apakah dia juga akan terkena dampak dari sembilan paku dewa iblis dunia bawah? Su Fang mendapat jawaban pasti dari Luo Meskipun Peri Suan Sin tidak berada di alam abadi ini, dia tidak bisa lepas dari nasib yang sama seperti orang lain Namun, dia saat ini berada jauh dari wilayah abadi ini Dia berkultivasi ganda dengan Su Fang, dan Peri Suan Sin juga mendapatkan keberuntungan besar Su Fang Ditambah dengan tubuh sejati Ice Phoenix, sembilan paku dewa dan iblis dunia bawah memiliki pengaruh yang sangat kecil padanya Itu tidak cukup untuk mengancam hidupnya, tetapi itu akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan, dan bahkan hidupnya Mata Su Fang yang dalam memancarkan tekat, tidak ada lagi keraguan di hatinya Su Fang berkata dengan Anggun, Tuan-tuan, saya telah menemukan cara yang mungkin dapat meringankan kesulitan kita saat ini Namun, saya harus menyatu dengan asal dunia dari setiap alam abadi Ola menjadi sunyi Jika Su Fang bisa menyatu dengan asal usul dunia, itu berarti setiap alam abadi akan berada di bawah kendalinya Pada saat itu, dia akan menjadi satu-satunya penguasa alam abadi ini Jika kamu tidak setuju, lupakan saja Su Fang berkata dengan ringan Mengambil alih alam abadi orang lain sama saja dengan merampas makanan dari mulut harimau Tidak ada seorang pun yang dengan mudah menyetujui hal seperti itu Renjian Manor bersedia mendengarkan perintah Kaisar Su Itu adalah Tuan Abadi Langsiao yang tiba-tiba berbicara Kaisar abadi lainnya berdiri dan menangkupkan tinjunya Kaisar Su, mohon jangan salah paham Bukannya kami tidak ingin menyerahkan alam abadi Dalam hal hidup dan mati, apa gunanya mengendalikan alam abadi yang akan dihancurkan Hanya saja gagasan Kaisar Su terlalu mengejutkan Menurut kami itu sedikit Su Fang berkata sambil tersenyum Menurutmu ideku agak naif, bukan? Tanpa ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun Mustahil untuk menggabungkan alam abadi Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan lebih dari seratus alam abadi Pada saat Su Fang selesai menyatu dengan semua alam abadi Wilayah abadi ini akan berubah menjadi gurun Pada saat ini, lelaki tua berjubah gemuruh dari alam abadi Kin besar berkata Anda tidak perlu khawatir tentang ini Saat itu, guru hanya membutuhkan waktu belasan hari untuk menyatu dengan alam abadi Kin besar Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut Mereka kagum dengan Su Fang Su Fang berkata acuh tak acuh, apakah kalian semua lupa tentang pencerahan halus sejati? Semua orang memikirkan masalah yang menyebabkan keributan besar saat itu dan tiba-tiba mengerti Masalahnya diselesaikan begitu saja Istana bulan abadi Istana bulan abadi dulunya adalah penguasa alam dunia besar Sueyue Setelah pergolakan, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan dunia besar tempat mereka berada dan hanya memindahkan satu alam abadi ke sekitar dunia besar Fang Tian Pada saat ini, Eselon atas Istana bulan abadi berkumpul di dunia rahasia Melihat penghalang di atas, semuanya dipenuhi dengan antisipasi dan keraguan Suara mendesing Sesosok melewati formasi dan muncul di langit di atas alam rahasia Itu adalah Su Fang, yang telah menyatu dengan asal dunia Istana bulan abadi Dia di sini Kepala istana lama dari Istana bulan abadi Mengenakan jubah bersalju, buru-buru memimpin Eselon atas untuk menyambutnya Salam, Kaisar Su Semua orang menangkupkan tangan dan membungkuk Ekspresi mereka penuh rasa hormat dan harapan yang tiada taraf Su Fang melambaikan tangannya Kemudian, matanya menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada seorang kultifator muda dengan temperamen yang luar biasa Su Fang mengangkat alisnya, Tuan Muda Suiyue Tuan Muda Suiyue memberi salam pada Kaisar Su Orang ini adalah Tuan Muda Suiyue, yang pernah memprovokasi Su Fang di Clear Sky Towsan Scroll Door Saat ini, wajah tampan Tuan Muda Suiyue tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya Sebaliknya, dia tampak gemetar Saat itu, dia adalah salah satu dari sepuluh Tuan Muda Hebat yang namanya Mengguncang Dunia Sementara Su Fang adalah murid Huang Fu Dojo Rendahan di Istana Bintang Dia hanya beruntung karena seekor katak memakan daging angsa Seribu tahun telah berlalu, dan sepuluh Tuan Muda Hebat telah menjadi masa lalu Tidak ada yang mengingatnya lagi Adapun katak sejak saat itu, dia telah menjadi penguasa absolut wilayah abadi ini Keselamatan semua orang ada di pundaknya sama dengan N garis bawah satu Dengan jarak yang begitu jauh, bagaimana mungkin Tuan Muda Suiyue tidak merasa kagum Dia bahkan ketakutan, takut Su Fang akan meneruskan kekasarannya saat itu Tiga alam abadi Sebagai salah satu dari sepuluh Tuan Muda Hebat, bakat Tuan Muda Suiyue memang luar biasa Su Fang mengangguk lalu mengeluarkan cincin penyimpanan Ada seribu ramuan langit abadiyin yang tingkat tertinggi di dalamnya Mengabaikan Tuan Muda Suiyue, Su Fang berkata kepada Tuan Istana Bulan Abadi, ayo pergi Astaga, astaga, astaga Semua orang berkerumun di sekitar Su Fang dan langsung menuju segel sumber dunia Istana Bulan Abadi Melihat punggung Su Fang, Tuan Muda Suiyue kesal Segel sumber dunia, keluar Su Fang mengaktifkan kekuatan benih dunia dan menggunakan mantra dao segudang Yang halus untuk berkomunikasi secara perlahan dengan segel sumber dunia Istana Bulan Abadi Setengah hari kemudian Segel sumber dunia Istana Bulan Abadi dibangunkan dari keadaan statisnya oleh mantra dao segudang Yang halus dari Su Fang Garis-garis cahaya bintang menerobos segel dunia dan keluar dari kedalaman alam rahasia Mereka berkumpul di udara dan mengembun menjadi bintang terang, membentuk galaksi yang sangat dalam Mengaktifkan benih dunia untuk menyerap kekuatan murni dari segel sumber dunia Istana dao langit dan bumi di tubuhnya menjadi lebih luas dan dalam, dipenuhi dengan kekuatan ilahi dunia Benih dunia yang mirip teratai berangsur-angsur berubah Ia menjadi lebih montok, dan kecepatan putarannya juga sedikit meningkat Meski perubahannya tidak terlalu kentara, benih dunia sangat sulit untuk dibudidayakan Perubahan sekecil apapun adalah metamorfosis Su Fang tidak berani menyerap segel sumber dunia secara sembarangan Itu hanya akan menyeberburuk keadaan Istana Bulan Abadi Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan benih dunia untuk menyatu dengan segel sumber dunia dari Istana Bulan Abadi Setelah menggabungkan semuanya, Su Fang mengaktifkan Roh Ki Dharma Ungu Ki Ungu Misterius masih melekat di sekujur tubuhnya Dia kemudian memisahkan sebagian darinya dan mengirimkannya ke dalam segel sumber dunia Pergi Su Fang menggunakan kekuatan benih dunia untuk berkomunikasi dengan segel sumber dunia dari Istana Bulan Abadi Kekuatan ilahi dunia yang dilepaskan secara instan menutupi setiap sudut Istana Bulan Abadi Dalam sekejap Setiap orang yang berkultivasi dengan segel sumber dunia Istana Bulan Abadi merasa bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menyelimuti semua orang Memberi mereka perlindungan untuk melawan bencana dan kemalangan yang dibawa oleh kuku Dewa Iblis Sembilan kata Kekuatan takasat mata ini adalah sesuatu yang didambakan oleh para kultifator dalam mimpi mereka tetapi tidak dapat diperoleh melalui kultifasi Takdir Selama setahun terakhir, kekuatan hidup para penggarap dunia besar terus mengalir Mereka mendekati kematian selangkah demi selangkah Seberapa menakutkankah perasaan ini? Pada saat ini, kecepatan aliran tiba-tiba melambat hampir sepuluh kali lipat Meski masih mengalir, ada perbedaan dunia dibandingkan sebelumnya Bukan hanya para pembudidaya ini Istana Bulan Abadi dan seluruh dunia abadi ditutupi oleh kekuatan dunia yang berisi takdir tertinggi roh ki dharma ungu Kekuatan jahat yang menyelimuti ruang itu juga tiba-tiba melemah hampir sepuluh kali lipat sama dengan N garis bawah satu Hanya saja makhluk hidup yang ada di bumi masih belum bisa memancarkan vitalitas Istana Bulan Abadi terselamatkan Ribuan makhluk hidup terselamatkan Kami berterima kasih kepada Kaisar Su Penguasa Istana Bulan Abadi menangis dan berlutut di hadapan Su Fang Yang lain juga berlutut satu demi satu, penuh rasa terima kasih Su Fang melambaikan tangannya dan menyerang kekuatan dunia yang menyapu semua orang Pada saat ini, dia telah berintegrasi dengan segel sumber dunia Istana Bulan Abadi Di hadapan para penggarap Istana Bulan Abadi, dia adalah penguasa mutlak Di bawah kekuatan ilahi, bahkan penguasa Istana Bulan Abadi tidak bisa menolak Dengan alisnya yang terjalin erat, Su Fang berpikir keras Sesaat kemudian, pandangan tegas muncul di mata Su Fang yang dalam Dia tiba-tiba mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga miliknya Kekuatan agung yang hanya diledakkan oleh klan naga dari tubuh Su Fang Tubuh bagian atasnya berubah menjadi tubuh naga, ditutupi sisik naga yang menakjubkan Tangan kirinya juga berubah menjadi cakar naga yang ganas Kekuatan ilahi dari perpaduan kinaga dan elemen kayu menyebar Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya hijau abadi Kekuatan hidup yang melimpah membuat para penggarap Istana Bulan Abadi Yang awalnya lemah tiba-tiba menjadi bersemangat Orang-orang di Istana Bulan Abadi tiba-tiba terkejut dan mundur satu demi satu Tuan Kaisar Su, kamu adalah Saat penguasa Istana Bulan Abadi bertanya Su Fang tiba-tiba membentuk segel dan menyerang suan guang hijau Yang jatuh ke galaksi sumber dunia dari Istana Bulan Abadi Dalam sekejap, ki ungu dari roh ki dharma ungu dan cahaya abadi hijau Dari kayu penakluk naga muncul di galaksi yang mempesona Su Fang sekali lagi menggunakan segel sumber dunia Untuk menutupi setiap inci dunia abadi dengan aura Yang dilepaskan dari tubuh sejati penakluk naganya Kali ini, kekuatan kehidupan dunia abadi tempat Istana Bulan Abadi Berada sekali lagi melambat Bahkan kehidupan yang hampir layu pun samar-samar Menunjukkan tanda-tanda revitalisasi Jika itu hanya tubuh sejati penakluk naga milik Su Fang Tentu saja, mustahil memiliki kemampuan luar biasa seperti itu Hal utama adalah bahwa segel sumber dunia Dan aura tubuh sejati penakluk naga hanyalah sebuah katalis Aura yang dilucuti dari tubuh sejati penakluk naga Menstimulasi kekuatan hidup dari kekuatan ilahi alam Sehingga mendorong pemulihan kekuatan hidup dari segala sesuatu Tuan Kaisar Su hanyalah seorang dewa Orang-orang di Istana Bulan Abadi Selain sangat gembira, juga mengalami keterkejutan yang kuat Saat ini, jika seseorang mengatakan bahwa Su Fang adalah reinkarnasi dewa Tidak ada yang akan meragukannya Baru pada saat itulah Su Fang menyegel kembali segel sumber dunia Dari Istana Bulan Abadi dan mengirimkannya jauh ke dalam tanah Setelah melakukan semua ini Su Fang kembali ke keadaan normalnya Wajahnya sedikit pucat, dan kinaga di tubuhnya Dan bahkan roh kidarma ungu, sedikit layu Lau mengingatkannya pada giyok darah di dalam tubuhnya Su Fang, jika ini terus berlanjut Kamu tidak akan bisa bertahan lama Mungkin tubuh sejatimu akan runtuh karena ini Dan apa yang anda lakukan paling banyak melegakan Tapi bukan obat Lau, apapun yang terjadi Aku harus mencobanya Kalau tidak, aku tidak akan puas Su Fang merespons dengan sangat tegas Lau menghela nafas dan berhenti membujuknya 1445 Su Fang memandang Master Istana Bulan Abadi Dimana Istana Pemurnian Senjata Istana Bulan Abadi Ternyata, Su Fang sudah memikirkan cara untuk pulih Roh kidarma ungu dapat pulih dengan melahap ki ungu primordial Sebaliknya, kayu penjinak naga membutuhkan benda spiritual jenis kayu atau kinaga Dragon ki adalah yang paling efektif, tetapi sangat jarang Ah, Istana Pemurnian Senjata Master Istana Bulan Abadi berkedip Lalu memimpin Su Fang langsung ke Istana Pemurnian Senjata Su Fang menyerap sejumlah besar ki ungu primordial di Istana Pemurnian Senjata Dan roh kidarma ungu miliknya akhirnya pulih setengahnya Pada saat yang sama Su Fang melahap sejumlah besar benda spiritual jenis kayu Dan tubuh sejati penjinak naga miliknya pulih sedikit Su Fang tidak berhenti Dan langsung menuju dunia abadi berikutnya Sekitar sebulan kemudian Suara mendesing Su Fang terbang keluar dari dunia abadi Wajahnya penuh kelelahan, dan auranya lemah Dunia abadi di bawahnya telah menerima Perlindungan kekayaan tertinggi, dan kekuatan hidupnya Akhirnya terhenti Di bawah pengaruh kekuatan alami tubuh sejati penjinak naga Dunia abadi dan semua makhluk hidup Yang mengalami kemunduran menunjukkan tanda-tanda Revitalisasi Kultifator, goblin besar, dan rakyat jelata Yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi Bersujud sebagai rasa terima kasih kepada Su Fang Dan melepaskan kekuatan keyakinan dari lubuk hati mereka Su Fang telah mengeluarkan Roh Ki Dharma Ungu Dan kekuatan tubuh sejati penjinak naga miliknya Meskipun dia memiliki Ki Ungu Purba Dan benda spiritual jenis kayu untuk mengisi kembali dirinya Dia tidak dapat menutupi pengeluaran yang besar itu Namun, Ki Kaisar di tubuh Su Fang terus meningkat Mencapai kondisi sempurna Dao Kaisar Dan mencapai tingkat yang benar-benar baru Ki Kaisar bergabung dengan Roh Ki Dharma Ungu Untuk membentuk keberuntungan Kaisar Yang membuat aura penguasa Su Fang semakin kuat Dengan budidayanya di tiga jalan sage dan alam abadi Dia bisa menekan setiap kultifator sage imortal Dengan keberuntungan Kaisar Istana Bumi Dao Su Fang dipenuhi dengan cahaya ilahi yang mempesona Kekuatan iman diubah menjadi Kaisar Ki Sejati oleh inti emas asal Yang kemudian diserap oleh benih dunia Secara bertahap, benih dunia mulai bertransformasi Ditambah dengan perpaduan asal dunia Benih dunia yang seperti teratai akan segera bertunas Keuntungan besar ini tidak memberikan banyak kegembiraan bagi Su Fang Dia bola bali antar alam surgawi, menggabungkan satu alam surgawi setiap hari Untuk menyelamatkan alam surgawi ini Satu bulan lagi berlalu Wajah Su Fang kuyu dan matanya merah Auranya kacau dan dia berada di ambang kehancuran Konsumsi sebesar itu sudah melampaui kemampuan Su Fang Bahkan kivalet primordial dan benda spiritual atribut kayu di kuil Dao pemurnian artefak tidak dapat mengimbangi konsumsi sebesar itu Jika ini terus berlanjut Roh Ki Dharma Ungu mungkin akan tertidur lelap Dan tubuh sejati penakluk naga yang belum dewasa Bahkan mungkin akan roboh Luo memperingatkan Su Fang dari batu giok darah di tubuhnya Su Fang, kamu gila Jika ini terus berlanjut Kamu akan kehilangan Roh Ki Dharma Ungu Kehilangan keberuntungan yang dibawa oleh Roh Ki Dharma Ungu Dan naga menaklukkan tubuh asli juga akan runtuh Lau, terima kasih atas pengingatmu Aku punya caraku sendiri Kata Su Fang tegas Suara mendesing gelombang Su Fang menembakkan ribuan artefak Dao dari telapak tangannya Artefak Dao ini berasal dari warisan kuil Dao besar musim semi kuning Serta akumulasi alam abadi kin besar, kediaman kaisar ketenangan, dan alam abadi Dao surgawi Selain para ahli di bawahnya, Su Fang memiliki total hampir 1 juta artefak Dao Benda-benda itu tidak terlalu berguna baginya, jadi dia menyimpannya di dalam ring penyimpanannya Su Fang mengaktifkan Roh Ki Dharma Ungu dan melepaskan kekuatan kendali Dia menembakkan suan guang ungu yang membungkus selusin artefak Dao Suara mendesing Suara mendesing Sinar cahaya roh meluncur dari harta karun Dao Mereka secara paksa dan mendominasi dilucuti dari harta Dao oleh Roh Ki Dharma Ungu Kemudian, mereka tersedot kembali ke dalam tubuh Su Fang oleh Roh Ki Dharma Ungu Memungkinkan Roh Ki Dharma Ungu menyerap dan mengintegrasikan sinar cahaya roh ini Setelah menyerap Roh artefak-artefak Dao Roh Ki Dharma Ungu sebenarnya menjadi lebih aktif Lau, yang berada jauh di dalam tubuhnya Juga berseru, melahap Roh artefak Roh sihir Ki Ungu memang dapat melahap Roh artefak Kemampuannya benar-benar menantang surga Roh Ki Dharma Ungu dibentuk dengan menyerap Ki Ungu primordial yang tak terhitung jumlahnya Ia tidak hanya dapat mengendalikan harta karun Dharma Namun ia juga dapat dengan mudah menyatu dan mengendalikan harta karun Dharma Ia bahkan dapat menekan dan merebut harta Dharma orang lain Dan melahap Roh Senjata dari harta Dharma untuk memperkuat dirinya sendiri Su Fang menggunakan metode ini untuk mengisi kembali konsumsi Roh Ki Dharma Ungu Wah gelombang Ribuan harta Dao dengan Roh artefak semuanya dimakan oleh Roh Dharma Awan Ungu Su Fang Roh Dharma Awan Ungu yang awalnya layu meraung dan gemetar di tubuhnya sekali lagi Segera setelah itu, Su Fang mengirimkan suara agung ke berbagai alam surgawi Saya membutuhkan benda spiritual jenis kayu dalam jumlah besar Kirimkan Desir-desir-desir Satu demi satu, para kultifator menelusuri formasi susunan di berbagai alam surgawi Mereka membungkuk dalam-dalam kepada Su Fang, menunjukkan ekspresi penuh kekaguman dan rasa terima kasih Meletakkan satu atau beberapa benda spiritual yang penuh dengan energi spiritual jenis kayu, lalu pergi Dalam waktu kurang dari satu jam Di depan Su Fang, berbagai benda spiritual jenis kayu ditumpuk menjadi gunung kecil setinggi seratus kaki Hua 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 Su Fang berubah menjadi laut darah mata air kuning, mengupas aliran air darah, menggulung sepersepuluh benda spiritual jenis kayu dari gunung kecil, dan kemudian memasukkannya ke dalam laut darah Su Fang mendesak kekuatan melahap laut darah musim semi kuning, serta kemampuan tubuh sejati penakluk naga, untuk secara sembarangan menyerap energi spiritual tipe kayu Setelah menunggu setengah waktu dupa, Su Fang memadatkan kembali tubuh fisiknya, tubuh sejati penakluk naga kembali ke kondisi puncaknya, dan bahkan basis budidayanya meningkat pesat Alam surgawi berikutnya Su Fang menyapu sisa benda spiritual jenis kayu ke dalam kuali debu hampa dan langsung menuju alam surgawi berikutnya Dua bulan kemudian, lebih dari separuh alam surgawi telah diselamatkan oleh Su Fang dengan cara yang sama Namun, Su Fang berada di ambang pingsan lagi, seolah-olah seluruh tubuhnya telah dikeringkan Selain itu, dia telah menggunakan semua artefak dao dengan artefak roh, serta benda spiritual jenis kayu yang dikumpulkan dari seluruh alam surgawi Artefak dao? Aku membutuhkan artefak dao dengan artefak roh, benda spiritual tipe kayu, atau nagaki Su Fang berkata lagi Suara mendesing Pembangkit tenaga listrik kaisar abadi datang di depan Su Fang Setelah membungkuk dalam-dalam kepada Su Fang, mata pembangkit tenaga listrik kaisar abadi menunjukkan sakit hati dan kengganan Saat berikutnya Dia mengertakkan giginya, melemparkan pedang terbang tingkat tertinggi, dan dengan paksa melepaskan kidarah, memberikannya kepada Su Fang, dan kemudian pergi tanpa menoleh ke belakang Wuss! Penggarap datang satu demi satu, dan seperti pembangkit tenaga listrik kaisar abadi, secara paksa melepaskan artefak dao dari dagingnya dan memberikannya kepada Su Fang Mata Su Fang sedikit lembab, tapi kemudian digantikan oleh tekat Dia mendesak roh kidarma ungu untuk melahap roh artefak-artefak dao satu per satu Namun, benda spiritual jenis kayu sulit dikumpulkan Alasan utamanya adalah dunia telah berubah, dan ki spiritual langit dan bumi telah ditekan Selain bencana ini, benda spiritual jenis kayu digunakan oleh para pembudidaya untuk mengisi kembali kekuatan hidup mereka, jadi tentu saja sulit untuk mengumpulkannya Suara mendesing gelombang Seorang lelaki tua berjubah daois hijau melintasi langit Su Fang memindai dengan kemampuannya yang sempurna dan menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah iblis pohon, yang kekuatannya telah mencapai puncak alam abadi dunia ke-9 Sangat jarang benda spiritual berkembang hingga tingkat ini di dunia besar Anda Kaisar Su adalah sosok yang tiada taranya, namun dia tidak segan-segan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan alam surgawi ini Mengapa orang tua seperti saya peduli dengan kematian? Saya lahir di alam surgawi ini, dan jika saya bisa menjadi nutrisi untuk menyehatkan kampung halaman saya setelah kematian, itu bisa dianggap sebagai kematian yang layak Itu lebih baik daripada berubah menjadi ki iblis Iblis pohon tua itu tertawa terbahak-bahak, dan kemudian berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi, lebih dari sepuluh kali lebih besar dari pohon roh labu surgawi Gelombang kabut hijau melayang keluar dari daun dan dahan pohon iblis, dan berkumpul menuju Su Fang Su Fang membungkuk dalam-dalam kepada iblis pohon tua itu, dan kemudian mendesak tubuh sejati penakluk naga miliknya untuk melahap kabut hijau WUS! Lusinan benda spiritual jenis kayu berubah menjadi kultifator dan muncul di depan Su Fang, mengorbankan diri mereka untuk menjadi nutrisi bagi Su Fang untuk memulihkan tubuh sejati penakluk naga miliknya Sebulan kemudian, ada lebih dari 20 alam abadi yang tersisa Roh Kidarma Ungu masih dapat bertahan dengan melahap sejumlah besar roh artefak Dao, tetapi tubuh sejati penakluk naga tidak dapat lagi bertahan Benda spiritual tipe kayu telah habis, dan tidak ada big goblin tipe kayu yang muncul Suara mendesing gelombang Seorang ahli kaisar abadi datang ke depan Su Fang Su Fang mengangkat alisnya, Tuan Long Yuan Jun Su Fang secara alami akrab dengan Tuan Long Yuan Jun Orang ini adalah ahli dari keluarga panjang dunia surgawi Dao abadi Saat itu, dia telah memimpin para ahli dunia surgawi Dao abadi untuk mengepung Su Fang di kandang penguburan dewa Kaisar abadi Tianang telah jatuh, dan anggota keluarga panjang semuanya menetap di dunia besar surga persegi Tuan Long Yuan Jun adalah salah satunya Tuan Long Yuan Jun menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang Salam, Kaisar Su Apa masalahnya? Lord Long Yuan Jun menembakkan lusinan suan guang emas, dengan bayangan naga berputar-putar di dalamnya Itu semua adalah bola energi yang dipadatkan dari Dragon Ki Berkat Kaisar Su, keluarga panjang dapat terus eksis di dunia besar surga persegi Kaisar Su membutuhkan naga Ki untuk menyelamatkan dunia besar, jadi keluarga panjang tentu saja harus berkontribusi Naga Ki ini dipadatkan dari naga Ki semua kaisar abadi keluarga panjang yang ada, termasuk saya Kami menawarkannya kepada Kaisar Su, mohon terima Su Fang tergerak Anggota keluarga panjang mengolah metode budidaya klan naga, sehingga mereka memperoleh nagaki Pada saat yang sama, anggota keluarga panjang juga mengembangkan jalan kaisar Meskipun nagaki tidak cukup untuk membunuh mereka, itu setara dengan kehilangan lebih dari setengah budidaya mereka, serta tubuh fisik kuat yang diberikan oleh nagaki Jika Su Fang tidak berjanji untuk tidak membunuh siapapun dari dunia abadi dao surgawi ketika kaisar abadi Tian Ang jatuh, keluarga panjang pasti sudah lama musnah berdasarkan apa yang telah mereka lakukan Su Fang terkejut sekaligus kaget karena keluarga panjang bersedia melangkah maju Su Fang berkata perlahan, keluarga panjang, aku akan mengingatnya Selama dunia besar surga persegi tidak dihancurkan, akan selalu ada tempat untuk keluarga panjang Ketika kaisar abadi Tian Ang mengambil inisiatif untuk menyerahkan nagaki yang telah dia kembangkan sepanjang hidupnya, Su Fang curiga dia punya motif lain Sekarang, Tuan Long Yuan Jun mengambil inisiatif untuk menyerahkan nagaki dari puluhan anggota keluarga panjang Meskipun dia memiliki motif egois, motifnya benar-benar berbeda dari motif kaisar abadi Tian Ang Oleh karena itu, Su Fang harus membalasnya Setelah menerima janji Su Fang, Tuan Long Yuan Jun sangat gembira dan merasa malu Setelah melahapki naga yang dikirim oleh Tuan Long Yuan Jun, kayu penjinak naga telah menyatu dengan tubuhnya Seluruh lengan kanannya sama dengan lengan kirinya Daging dan meridiannya dipenuhi dengan darah kayu penjinak naga Setelah mengaktifkannya, tangan kanannya berubah menjadi cakar naga Setengah bulan kemudian, semua asal-usul dunia abadi telah diserap oleh Su Fang Ratusan dunia abadi, seperti dunia besar surga persegi, telah menerima perlindungan keberuntungan tertinggi roh Ki Dharma Ungu Ditambah dengan kekuatan suci alami dari tubuh sejati penjinak naga, mereka telah mendapatkan kembali vitalitasnya Kekuatan jahat dari sembilan kata-kata kuku iblis ilahi telah berkurang menjadi hanya 30 hingga 40 persen dari kekuatan aslinya Meskipun bencana yang disebabkan oleh sembilan kata-kata kuku iblis ketuhanan belum bisa dilenyapkan Dunia besar surga persegi akhirnya mempunyai kesempatan untuk bernapas Pemorbanan Su Fang dan para pembudidaya serta iblis yang tak terhitung jumlahnya telah memperpanjang umur domain abadi setidaknya selama seribu tahun Setelah melakukan semua ini, Su Fang menyeret tubuhnya yang kelelahan ke dunia naga sejati untuk memulihkan diri dalam pengasingan Tentara iblis di luar penghalang dunia secara alami menyadari situasi abnormal di dunia besar surga persegi Mereka semua kaget Demon Sovereign Manchi awalnya berencana untuk duduk dan menunggu Square Heaven Great World mati Hanya perlu beberapa tahun baginya untuk dengan mudah mengambil alih domain abadi Tiba-tiba, dia tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini Kemampuan Su Fang yang luar biasa sungguh menantang surga Hati Demon Sovereign Manchi dipenuhi dengan perasaan krisis Dia bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya 1446 Tidak cukup hanya memperpanjang umurku selama seribu tahun Aku harus melahap kekuatan jahat dari sembilan kuku iblis dewa dunia bawah Atau bahkan menghancurkannya untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman ini Ayo pulih dulu Su Fang meraih dengan tangan kanannya Dan cermin suci campuran Yuan muncul di telapak tangannya Lalu, dia melepaskan kekuatan Yin dan Yang Riak menyebar dari cermin merah misterius Dan empat kuku iblis sembilan neterward terbang keluar Meskipun artefak iblis tingkat ilahi ini sangat kuat Artefak itu telah disimpan di cermin Su Fang selama lebih dari setahun Dan ditekan oleh kekuatan cermin kuno Pada saat ini, ia memancarkan aura sembilan yang api sejati dan kekuatan Yin dan Yang Cermin suci Yuan campuran begitu mendominasi Hingga bisa menyatu dengan artefak iblis tingkat ilahi Su Fang mengaktifkan roh ki dharma ungu dengan susah payah Setelah dikonsumsi berulang kali Roh ki dharma ungu telah menyusut ke titik di mana Su Fang tidak dapat menahannya lagi Sangat sulit untuk mengaktifkannya Suan guang ungu keluar dari telapak tangan Su Fang Dan melilit salah satu dari sembilan kuku iblis dewa dunia bawah Cahaya iblis diekstraksi dari artefak iblis Itu adalah roh artefak sembilan neterward gadli di Menel Untungnya, paku iblis sembilan neterward telah digabungkan dengan cermin suci Yuan campuran Jika tidak, roh ki dharma ungu tidak akan mampu melahapnya sama sekali Dia menyerap roh artefak ke dalam tubuhnya dan menggabungkannya dengan roh ki dharma ungu Seperti yang diharapkan dari roh artefak- artefak iblis tingkat ilahi Meskipun hanya sepersembilan dari roh artefak, roh ki dharma ungu tiba-tiba menjadi hidup Itu seperti bibit layu yang tiba-tiba menyerap embun dan mendapatkan kembali vitalitasnya Artefak spirit kedua, ketiga, dan keempat dilahap Ki ungu di tubuh Su Fang mendidih Roh ki dharma ungu dalam daging dan meridiannya bergetar dan meraung Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya Roh artefak iblis tingkat ilahi sungguh luar biasa Su Fang sangat senang Tiba-tiba, kamu adalah majikan baruku Suara halus datang dari dalam tubuhnya, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno Su Fang sangat takut pada awalnya hingga dia merasakan hawa dingin di lubuk hatinya Tapi kemudian dia sangat gembira Roh asli, kamu adalah roh asli dari roh hukum awan ungu Kamu benar-benar telah terbangun Benar, saya adalah roh asli dari roh dharma awan ungu Namun, saya hanya terbangun sementara karena saya menyerap roh artefak Saya hanya dapat mempertahankan keadaan ini untuk sementara waktu Su Fang merasa seolah-olah baskom berisi air es telah dituangkan ke atas kepalanya Yuan Ling, izinkan aku bertanya padamu Bagaimana aku bisa membangunkanmu sepenuhnya? Suara samar roh ki dharma ungu terdengar lagi Selama roh ki dharma ungu mencapai keadaan sempurna Saya secara alami akan terbangun Bagaimana aku bisa membuatmu mencapai kondisi sempurna? Kesadaranku belum sepenuhnya terbangun Aku hanya bisa mengingat samar-samar bahwa ketika tuan tua itu pergi Dia pergi ke suatu tempat Ada sesuatu di sana yang bisa membuatku mencapai keadaan sempurna Ada pun apa itu dan di mana itu berada Saya tidak ingat Sama dengan N garis bawah 1 Siapa tuan tua yang memperhalusmu? Nama tuan tua adalah Tian Saya tidak dapat mengingatnya Su Fang kecewa Roh asli ini jelas sudah tertidur terlalu lama Dan kesadarannya sedikit kabur Tanpa diduga Roh asli tiba-tiba berkata Kamu membawa 2 harta ajaib Dan ada sedikit jejak aura tuanku Maksudmu, bulu istana Su Fang mengeluarkan bulu istana Bulu istana ini secara tidak sengaja diperoleh Su Fang bertahun-tahun yang lalu Namun kemudian diambil oleh layang-layang merah Kemudian Su Fang dan tuan muda istana ilahi Gong Yu Membuat janji untuk pergi ke istana sekuler tanpa batas Gong Yu menyerahkan bulu istana ini kepada Su Fang Dengan reaksi istana bulu, dia bisa menemukan lokasi istana sekuler tanpa batas Tanpa diduga, Roh asli Rohki Dharma Ungu telah merasakan keberadaan bulu istana Namun, ada hal lain yang berhubungan dengan Rohki Dharma Ungu Tetapi Su Fang tidak dapat mengingatnya Ya, ini bulu istana Aku ingat sekarang, ini asal-muasal bulu istana Ada semacam kekuatan yang bisa membuatku sempurna dan bahkan lebih kuat Itu memang terkait dengan istana sekuler tanpa batas Su Fang tiba-tiba menjadi bersemangat Lalu dia bertanya Kamu bilang aku punya harta ajaib lain yang berhubungan dengan tuan lamamu Harta ajaib macam apa itu? Itu adalah harta ajaib spasial yang ada padamu Seharusnya itu adalah harta ajaib yang disempurnakan oleh tuanku sejak lama Auranya sangat lemah sehingga bisa diabaikan Jika aku tidak bangun, aku tidak akan merasakannya Itu sama sekali Su Fang dah terkejut Alam naga sejati Orang yang memurnikan Rohki Dharma Ungu adalah Kaisar Tianbao Kaisar Tianbao? Ya, nama majikan lamaku adalah Kaisar Tianbao Alam naga sejati disempurnakan oleh Kaisar Tianbao Pandai besi paling terkemuka di zaman kuno Dalam hidupnya, dia telah memurnikan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya Dan sangat terkenal bahkan Luodu pun tahu namanya Tanpa diduga, Rohki Dharma Ungu dimurnikan olehnya Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu tidak aneh sama sekali Rohki Dharma Ungu adalah harta karun spiritual langit dan bumi Yang dimurnikan dengan mengumpulkan Ki Ungu hamil besar yang tak terhitung jumlahnya Hanya pandai besi terhebat seperti Kaisar Tianbao Yang bisa mengumpulkan begitu banyak Ki Ungu hamil besar Alam naga sejati rusak parah dan hanya bisa bertahan paling lama 100 ribu tahun Hanya dengan menemukan warisan Kaisar Tianbao Alam naga sejati dapat diperbaiki Rohki Dharma Ungu sempurna Memperbaiki alam naga sejati Itu semua terkait dengan istana sekuler tanpa batas Perjalanan ke istana sekuler tanpa batas sangatlah penting Jika Rohki Dharma Ungu menjadi lebih sempurna dan kuat Maka mungkin dia bisa sepenuhnya melenyapkan kuku setan Sembilan kata-kata ilahi Dikombinasikan dengan teknik penyusutan kehidupan Teknik ini bahkan bisa melahap nasib pasukan suku iblis Dan melenyapkan pasukan suku iblis yang menginvasi alam abadi ini Alam naga sejati adalah harta sihir spasial yang sangat langka Bahkan para ahli top dunia makro mungkin tidak memiliki harta ajaib spasial seperti itu Itu sangat penting bagi Su Fang dan harus diperbaiki Su Fang memutuskan untuk pergi ke istana sekuler tanpa batas apapun yang terjadi Setelah berkomunikasi dengan Su Fang Roh asli dari Rohki Dharma Ungu tertidur lelap lagi Mengesampingkan masalah Rohki Dharma Ungu Su Fang memasuki kondisi kultivasi Konsumsi besar kali ini bukan hanya Rohki Dharma Ungu dan tubuh nyata penakluk naga Tetapi juga kekuatan kehidupan dan kemampuan lainnya Semuanya mengalami kerugian yang sangat besar Namun hal itu bukannya tanpa hasil Su Fang mengaktifkan Rohki Dharma Ungu dan tubuh nyata penakluk naga berulang kali Rohki Dharma Ungu dan tubuh nyata penakluk naga tampaknya telah ditempa ribuan kali Dan menjadi lebih tangguh Setelah melahap empat kuku iblis sembilan kata-kata ilahi Kanopi awan ungu mengembun di atas kepalanya Meski ukurannya masih seratus kaki Namun terlihat jelas seolah itu nyata Setelah melahap objek spiritual elemen kayu yang tak terhitung jumlahnya Dan kekuatan spiritual kayu goblin besar serta ki naga Kayu penakluk naga terintegrasi sempurna dengan lengan, kepala, dan dadanya Pembuluh darah tidak dapat dipisahkan dari daging dan meridian Su Fang Dan menjadi lebih tangguh Inilah alasan mengapa pedang hanya bisa bersinar setelah diasah Dalam waktu singkat, ki asli Su Fang juga mencapai puncak dari kondisi normal tiga alam Perubahan terbesar adalah segel kaisar Setelah menyerap kekuatan keyakinan dari para penggarap dan orang biasa yang tak terhitung jumlahnya Daoraja Su Fang telah melampaui batas dunia besar Mencapai ketinggian yang benar-benar baru Segel kaisar emas misterius di asal inti emasnya Meridian, daging, dan darah menjadi lebih padat dan jernih Dengan sedikit aktifasi, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi kaisar yang mengejutkan Dengan tingkat kultifasi Su Fang saat ini Dia bahkan bisa menekan keagungan surgawi normal ketika dia melepaskan kekuatan ilahi kaisar Ketika dia menggunakan mantra kaisar penakluk surga dan kekuatan ilahi kaisar dao lainnya Kekuatannya tidak ada habisnya Su Fang yakin jika dia bertemu dengan kaisar abadi puncak Seperti penguasa surgawi Suansu dan Feng Wuzi Dia bisa mengalahkan mereka hanya dengan dao kekuatan ilahi kaisar Su Fang berubah menjadi laut darah aceron dan memisahkan avatar darahnya Dia menelan ramuan tingkat kerajaan dan ramuan langit abadi yin yang Dan mengembangkan semua jenis seni kultifasi Dia terutama menyerapki asli kaisar dan juga mencerna asal dunia dari dunia dewa Dan mengolah benih dunia Benih dunia akan mengalami transformasi besar Asal usul dunia dari lebih dari seratus dunia dewa Bahkan jika masing-masing dunia dewa hanya menyerap sedikit asal dunia Seberapa luas jadinya jika dikumpulkan bersama Selain itu, ia menyerap kekuatan iman dari banyak kultifator dan manusia Serta memperolehki asli kaisar yang berlimpah Tidak peduli betapa sulitnya mengolah benih dunia Kali ini pasti akan mengalami transformasi besar Ia hanya perlu meluangkan waktu untuk sepenuhnya mencerna asal dunia dan ki asli milik kaisar Itu menetap dalam kondisi budidaya Sekitar 10 tahun kemudian Uff! Tubuh asli Sufang, yang sedang duduk di tengah pusaran darah Tiba-tiba mendengar suara dari istana daol langit dan bumi Suaranya tidak terlalu besar Seperti suara kuncup benih yang diam-diam menerobos tanah Sufang dengan cepat memisahkan yang abadi Dan memasuki istana daol langit dan bumi Setelah melihat lebih dekat Sufang terkejut sekaligus gembira Benih dunia yang terhubung dengan yang abadi pertama Tidak lagi berbentuk biji teratai Sebaliknya, tunas baru muncul dari biji teratai Tunas itu memiliki dua daun Satu merah dan satu hitam Daun merah memiliki aura tubuh kaisar awan api Sedangkan daun hitam memiliki aura tubuh sejati teratai hitam Ada beberapa benjolan di tangkai daun Meskipun belum tumbuh menjadi daun Sufang dapat merasakan bahwa di dalamnya terdapat aura tubuh sejati transformasi darah Tubuh sejati penakluk naga Dan tubuh sejati neter Salah satu benjolan itu memiliki aura roh ki dharma ungu Benih dunia telah bertunas Itu telah berubah Sebuah transformasi yang luar biasa Dia melihat seluruh istana daun langit dan bumi Pada saat ini Istana daun langit dan bumi Sufang dipenuhi dengan kekuatan misterius dunia yin dan yang Cahaya ilahi berkedip-kedip Adegan ini tidak mungkin muncul di tubuh seorang kultifator dari dunia besar 39 meridian yang imortal membentuk empat pusaran spiral Meridian yang imortal pertama terhubung ke benih dunia dan secara samar-samar menunjukkan bentuk embryo langit dan bumi Kekuatan dunia yin dan yang beredar tanpa henti, seperti daun surgawi tertinggi Cincin cahaya seperti bintang melayang secara misterius di dunia meridian yang imortal yang tak terbatas, seperti galaksi yang sangat dalam Itu adalah cincin cahaya yang dibentuk oleh Sufang yang menggabungkan dunia besar surga persegi dan ratusan dunia dewa Setelah beberapa spekulasi, Sufang samar-samar mengerti Daun of Cultivation adalah mengembangkan dunianya sendiri Sufang terus mengolah pecahan dunia dan menyerap esensi dunia, melahirkan benih dunia Sekarang benih dunia telah bertunas, itu berarti dunia Sufang sendiri sudah mulai terbentuk Dan berbagai kemampuan Sufang secara alami akan menjadi sumber kekuatan dunianya sendiri Tubuh sejati terate hitam dan tubuh kaisar awan api telah matang, dan dengan demikian menjadi daun benih dunia Ketika tubuh asli lainnya matang, secara alami mereka akan menjadi daun yang sama Dan saat dunia Sufang terus bertransformasi, benih dunia akan tumbuh menjadi pohon dunia Dan tubuh asli lainnya akan menjadi cabang pohon, menjadi sumber kekuatan dan hukum dunianya sendiri Aku ingin tahu perubahan apa yang akan terjadi pada kekuatanku setelah benih dunia bertunas Sufang mengaktifkan benih dunia Kecepatan dia menyerap dan melepaskan kekuatan dunia yin dan yang jelas meningkat dua kali lipat Itu menyatu sempurna dengan roda yin yang daun yang dibentuk oleh 39 meridian yang abadi Dengan menggunakan kekuatan dunia yin dan yang, kemampuannya mengendalikan alam juga berlipat ganda Jika dia menggabungkannya dengan pencerahan sejati etiril, menggunakan esensi langit dan bumi, dan meminjam kekuatan bintang-bintang Sufang yakin bahwa dia bisa menghancurkan semua kultifator sage imortal, dan bahkan melawan supremasi abadi biasa Jika Sufang bertarung melawan Demon Lord Barbaric God sekarang, tanpa menggunakan artefak dao dan kemampuan lainnya Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti terakhir kali 1447 Kecambah benih dunia dan peningkatan kekuatan dunia yin yang juga membawa manfaat besar bagi Sufang Dengan tingkat energi dunia yin yang yang lebih tinggi, menyempurnakan pelet langit abadi yin yang akan menjadi lebih mudah Kualitasnya juga akan meningkat pesat, bahkan dimungkinkan untuk menyempurnakan pelet langit abadi yin yang yang berada di puncak kelas atas Semua manfaat yang disebutkan di atas tidak berarti apa-apa baginya Lebih penting lagi, benih dunia telah bertunas Budidaya dao surga tanpa batas yang dilakukan Sufang telah mengambil langkah maju yang besar Menurut analogi lao sebelumnya, orang yang memiliki keilahian seperti terlahir sebagai pangeran mulia, dengan kemungkinan menjadi pangeran atau kaisar Nasib para pangeran juga berbeda Jiwa kidarma umu Sufang telah lengkap, dan dia memiliki kualifikasi untuk menjadi pangeran atau kaisar Sekarang benih dunia telah tumbuh, itu berarti Sufang bukan lagi sekedar kemungkinan Dia benar-benar telah menjadi putra mahkota Menjadi kaisar sejati hanyalah masalah waktu saja Tentu saja, apa yang disebut menjadi seorang kaisar hanyalah sebuah contoh Kenyataannya, itu berarti jika Sufang melanjutkan jalur kultivasi ini Dia pada akhirnya akan berjalan ke puncak surga dao tertinggi Suara mendesing Sufang terbang keluar dari dunia naga sejati dan mencapai langit dunia surga persegi Itu hanya berhenti ketika hendak menyentuh penghalang dunia Penguasa alam abadi, majulah Sufang mengirimkan suaranya ke berbagai alam abadi Suara mendesing Suara mendesing Satu demi satu ahli melewati formasi dan datang ke hadapan Sufang Salam, Kaisar Su Semua orang menangkupkan tangan dan membungkuk Mata semua orang dipenuhi rasa hormat Rasa hormat seperti ini datang dari lubuk hati mereka yang terdalam Itu bukanlah rasa hormat yang dimiliki seseorang terhadap ahli tertinggi atau orang yang berkuasa Sufang mengamati semua orang dengan kemampuannya yang sempurna Dia merasakan bahwa kekuatan hidup setiap orang mengalir dengan kecepatan yang sangat lambat Hampir tidak terlihat, namun tetap mengalir Ranah budidaya yang telah jatuh karena pengaruh sembilan rahasia paku iblis ilahi Masih jauh dari pemulihan Sufang berkata dengan anggun Aku akan menggunakan kekuatan supernatural ku untuk melahap kekuatan jahat dari sembilan paku iblis rahasia ilahi Pada saat itu, klan iblis di luar pasti akan mengambil tindakan Mereka bahkan mungkin akan menyerang penghalang dunia dengan sekuat tenaga Kekuatan mereka Alasan saya mengumpulkan anda semua di sini adalah untuk meminta anda semua mempersiapkan diri Ternyata dia berencana menggunakan seni menyusut kehidupan dan kemampuan ilahi tertinggi lainnya untuk melahap kekuatan sembilan kata-kata paku iblis ketuhanan untuk menghilangkan ancaman mematikan yang membayangi alam abadi Semua orang terkejut Kuku iblis dewa sembilan dunia bawah adalah artefak iblis tingkat dewa Kekuatan ilahinya menyelimuti alam abadi ini, membawa bencana yang merusak bagi dao abadi dan orang-orang biasa Tidak ada yang bisa menerobosnya, dan mereka hanya bisa menunggu kematian menimpa mereka Sufang menggunakan kemampuan ilahi tertingginya dan tidak ragu-ragu menghabiskan nasib dan kekuatan hidupnya sendiri untuk memperpanjang vitalitas alam abadi selama seribu tahun Ini adalah tindakan yang menantang surga Pada saat ini, dia sebenarnya ingin melahap kekuatan kuku dewa iblis sembilan netherworld Kemampuan ilahi tertinggi macam apa yang dibutuhkan oleh hal ini Serangkaian pengaturan dibuat Sufang berdiri di udara dan menekan tangannya ke bawah, perlahan mengaktifkan kekuatan benih dunia yinyang Kekuatan ilahi tertinggi suatu dunia mendapat dukungan dari asal-usul dunia besar surga persegi dan alam abadi lainnya Itu langsung menutupi galaksi yang dibentuk oleh ratusan alam abadi Inilah transformasi benih dunia Pada saat yang sama, ia telah bergabung dengan asal mula dunia dari semua alam abadi Itu adalah kemampuan kuat yang dimiliki Sufang Jika Sufang menggunakan esensi langit dan bumi serta kekuatan bintang-bintang Dia akan setara dengan yang mulia abadi seperti yang mulia iblis manshi Di saat berikutnya Aura ungu misterius dan aura kedaulatan yang mendominasi tiba-tiba muncul dari tubuh Sufang Itu membentukkan opi awan ungu setinggi sepuluh kaki di atas kepala Sufang Dalam sekejap, Sufang telah berubah menjadi makhluk tertinggi di langit dan bumi Yang memiliki kekayaan tertinggi dan dilindungi oleh dao surgawi Kaisar Su Para kultifator, goblin besar, dan orang-orang biasa di alam abadi Semuanya membungkuk dan menyembah kekuatan ilahi dan kekayaan tertinggi sang kaisar Bahkan burung, binatang, tumbuhan, dan pepohonan pun tunduk di hadapan kekuatan ilahi ini Nasib dan ciptaan, aku mengendalikan rahasia surgawi Jika aku yang berdaulat, seluruh alam akan tunduk di hadapanku Seni menyusut kehidupan Kekuatan jahat paku dewa iblis dunia bawah kesembilan tidak hanya mengandungki iblis Tetapi juga kekuatan kutukan yang tak terlihat Inilah penyebab utama hilangnya nyawa Kekuatan kutukan juga merupakan sejenis rejeki, namun berbeda dengan rejeki biasa Itu adalah semacam kemalangan yang menyebabkan semua makhluk hidup musnah Pada saat ini, Sufang menggunakan roh ki dharma umu dan aura ketuhanan kaisar Untuk menggunakan seni menyusut kehidupan rahasia surgawi Yang dapat melahap takdir Dia dengan paksa menarik semua ki iblis dan kekuatan kutukan jahat Kekuatan kutukan yang telah meresap ke dalam seluruh kehidupan di alam abadi Secara paksa dihilangkan oleh kekuatan ilahi Sufang Itu menyatu menuju Sufang dan mengembun menjadi awan iblis gelap Dalam sekejap, tubuh Sufang ditelan aura jahat dan menghilang tanpa jejak Kabut hitam mengepul, dan ki iblis serta kekuatan jahat memenuhi langit Para penggarap dunia besar surga persegi Serta para ahli alam abadi yang menyaksikan setiap gerakan Sufang melalui berbagai kemampuan ilahi Sangat gugup hingga jantung mereka hampir melompat keluar dari dada Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jahat paku iblis dewa dunia bawah ke-9 Yang telah menyatu dengan alam, melemah sedikit demi sedikit Semua itu diserap oleh Sufang Di langit di atas penghalang dunia Lima paku dewa iblis netherworld ke-9 yang telah dimasukkan ke dalam kehampaan tiba-tiba bergetar hebat Cahaya iblis berkelap-kelip di area ini Retak-retak-retak Lima paku dewa iblis netherworld ke-9 muncul dari kehampaan satu per satu Seolah-olah ada tangan raksasa takasat mata yang dengan paksa menarik mereka keluar dari kehampaan Keributan besar seperti itu tentu saja membuat khawatir para pusat kekuatan ras iblis Apa yang sedang terjadi? Paku dewa iblis dunia bawah ke-9 terguncang Apa yang terjadi? Sangat khawatir, para ahli iblis yang menjaga paku iblis dewa dunia bawah ke-9 Melepaskan ki iblis mereka dan menyuntikannya ke dalam paku untuk menghentikan kekuatan takasat mata Namun, sekeras apapun mereka berusaha, paku dewa iblis dunia bawah ke-9 terus muncul sedikit demi sedikit Pada akhirnya, hanya satu kaki panjangnya yang tersisa di kehampaan, menstabilkan paku-paku itu Itu dia lagi Mata Demon Sovereign Manchi meledak dengan cahaya iblis yang menembus penghalang dunia dan menatap Su Fang yang diselimuti awan iblis Mengungkapkan ekspresi sangat terkejut, Demon Sovereign Manchi berseru Kemampuan suci apa yang digunakan Su Fang untuk mengguncang paku dewa iblis ke-9 Kemudian, dia mencibir dengan jijik, tidak peduli seberapa besar kemampuan ilahi yang menentang surga yang kamu miliki Mencoba mengguncang kekuatan ilahi tertinggi dari paku dewa iblis dunia bawah ke-9 Dan menyerap semua kekuatannya ke dalam tubuhmu benar-benar mendekati kematian Kamu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri Kemudian, Demon Sovereign Manchi mengeluarkan perintah yang penuh dengan niat membunuh Tentara, besiaplah untuk menyerbu penghalang dunia kapan saja Su Fang menggunakan kemampuan ilahi tertinggi, teknik menyusut kehidupan Untuk menyerap aura jahat ke dalam tubuhnya seperti keberuntungan, memberinya dampak yang kuat Roh hukum Ki-ungu dan aura kaisar didorong secara ekstrim untuk menghilangkan kesialan dalam aura jahat Pada saat yang sama, Su Fang menggunakan kekuatan dunia yin dan yang untuk merangsang kekuatan cermin suci asal untuk menyerap aura jahat Di dalam awan iblis, ada niat jahat dalam jumlah yang menakjubkan yang terkondensasi menjadi hantu yang menyerbu ke dalam lautan celah ilahi Su Fang Mencoba menelan kesadaran Su Fang Untuk sementara waktu, Su Fang menghadapi ujian besar dari beberapa sisi Dengan kekuatan ilahi tertinggi dari cermin, ia dapat dengan mudah memadukan aura jahat Su Fang tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali Roh hukum Ki-ungu menyatu dengan aura kaisar, memberikan Su Fang keberuntungan tertinggi Meskipun belum mencapai tingkat di mana hukuman surgawi tidak dapat mempengaruhinya Nasib buruk yang dibawa oleh paku iblis dewa dunia bawah kesembilan tidak dapat berbuat apa-apa pada Su Fang Hal yang paling berbahaya adalah konfrontasi di lautan celah ilahi Penggunaan teknik penyusutan kehidupan menghabiskan banyak aura kehidupan Su Fang, menyebabkan roh primordialnya menjadi lemah Terlebih lagi, hantu-hantu yang memiliki niat jahat ini sepertinya dikendalikan oleh suatu kekuatan Serangan mereka tidak hanya menjadi gila, tetapi mereka juga memiliki semacam kemampuan serangan roh primordial yang jahat Perlahan-lahan Mata Su Fang menjadi kusam dan kosong Pertama, mereka menjadi merah darah, dan kemudian perlahan-lahan terbakar dengan nyala api merah darah yang sangat jahat sama dengan N garis bawah satu Tubuhnya juga terbakar oleh kekuatan jahat Garis-garis pola darah keluar dari dagingnya dan menutupi permukaan kulitnya Pada akhirnya, mereka berubah menjadi jubah berwarna merah darah yang menutupi tubuhnya Engah Engah Dua tanduk darah yang tajam, kuat, dan sangat sombong tiba-tiba menyembur keluar dari bawah bahunya Ini bukanlah tubuh sejati transformasi darah, tapi Transformasi darah mimpi buruk Kesadaran Su Fang telah terpengaruh oleh niat jahat dan memasuki kondisi mengamuk Di dunia kuali debu kekosongan Terbelenggu dalam formasi, mata raja mayat hidup bersinar dengan cahaya abu-abu yang jahat dan mematikan Ada senyuman ganas di wajah pucatnya Ternyata itu adalah raja mayat hidup Ketika Su Fang menyerap aura jahat dari kuku iblis sembilan kata Dia diam-diam menggunakan niat kematiannya yang sangat kuat untuk mengendalikan niat jahat dalam aura tersebut Dan dengan ganas menyerang roh primordial dan kesadaran Su Fang Su Fang tahu bahwa raja mayat hidup tidak akan pernah menyerah dengan sukarela Namun, dia sangat menghargai deat daunnya dan menggunakannya untuk menghadapi para ahli yang dibangkitkan Oleh karena itu, Su Fang menjaga agar raja mayat hidup tetap hidup Dia meninggalkan benih segel yang dipadatkan oleh kekuatan dunia yin dan yang di lautan dan tubuh dewa raja mayat hidup Dia juga membelenggu raja mayat hidup di kuali debu hampa untuk mencegahnya menimbulkan masalah Jika di lain waktu, selama raja mayat hidup melakukan gerakan sekecil apapun, Su Fang akan segera mendeteksinya Namun, raja mayat hidup yang licik telah memanfaatkan kesempatan sempurna kali ini Saat Su Fang sedang mengumpulkan kekuatan dan kesadarannya untuk menghadapi kuku iblis ilahi sembilan kata Dia diam-diam menggunakan kekuatan keinginan kematian untuk memengaruhi jiwa dan kesadaran primordial Su Fang Seperti yang diharapkan, dia berhasil dalam sekali jalan Saya adalah orang terhebat dari jalan jahat di masa lalu, sosok tertinggi yang berdiri di puncak dunia besar Sebaliknya, Anda hanyalah penerus dunia nether Apakah Anda berhak menjadi tuanku dan mengendalikan hidup dan matiku? Langit akan segera mati dan tiga alam akan segera dihancurkan Dewa jahat akan menjadi penguasa tiga alam Anda hanyalah seorang kultifator tiga daos sein abadi Meskipun Anda memiliki kemampuan luar biasa dan artefak dao Apakah menurut Anda dapat menantang surga dan melawan dewa jahat? Bahkan jika kamu memiliki kemampuan yang luar biasa Kamu masih akan dimangsa oleh raja mayat hidup Begitu kamu jatuh ke dalam kondisi transformasi darah Semua energi vital dan kekuatan hidupmu akan terkuras abis Pada akhirnya, kamu akan menjadi mayat Pada saat itu, aku tidak hanya bisa membebaskan diri dan mendapatkan kembali kebebasanku Semua milikmu akan menjadi milikku Mata raja mayat hidup berkedip karena keserakahan dan kegembiraan Ketika dia memikirkan artefak cermin dao yang berharga milik Su Fang Dengan penglihatan raja mayat hidup Dia secara alami mengenali bahwa cermin yang memisahkannya dari peti mati penguburan langit Bukanlah artefak dao, melainkan artefak ilahi Selain itu, itu adalah artefak ilahi yang berkali-kali lipat lebih kuat Daripada kuku iblis ilahi sembilan kata dan cermin es mendalam penyegel langit Dibandingkan dengan artefak ilahi ini Dark Nether Lightning Mirror bukanlah apa-apa Selama dia mendapatkan cermin tersebut Raja mayat hidup yakin bahwa dia tidak hanya akan dapat dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya Tetapi dia juga akan dapat dengan mudah melampaui puncak dunia besar Di luar penghalang, Demon Sovereign Manchi terkejut saat melihat keadaan Su Fang saat ini Orang ini telah mengamuk setelah melahap kekuatan kuku iblis ketuhanan sembilan kata Dia pasti sudah mati, membunuh Ambil kesempatan ini untuk membunuh jalan kita menuju dunia abadi Ledakan Pasukan iblis, yang telah menunggu lama, melancarkan serangan sengit ke penghalang 1448 Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Tuan Su memasuki keadaan mengamuk? Saat kamu memasuki kondisi mengamuk Kamu akan membakar gas spiritual dan vitalitasmu tanpa henti Hasil akhirnya adalah kamu akan mati setelah menghabiskan tetes energi terakhirmu Kaisar Su dalam bahaya kali ini Para penguasa alam abadi jatuh ke dalam jurang keputusasaan setelah menyaksikan kejadian itu Jika Su Fang benar-benar berakhir seperti ini Bagaimana mungkin domain abadi ini masih memiliki harapan untuk bertahan hidup? Pada saat ini, pasukan iblis mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan sengit Mengguncang penghalang dunia Setiap orang tidak punya pilihan selain menekan semua kekhawatiran mereka tentang Su Fang Menurut pengaturan sebelumnya, mereka mengumpulkan pasukan dan menyuntikkan kekuatan sihir Dan kekuatan iblis mereka ke dalam penghalang dunia Untuk memperkuat pertahanan dan menahan serangan ras iblis Saat ini, kekuatan jahat yang dilepaskan oleh kuku dewa iblis Sembilan kata-kata diserap oleh cermin ilahi milik Su Fang Nasib kematian dalam aura jahat juga diserap oleh roh Dharma Awan Ungu dan aura Kaisar Pada saat ini, kuku iblis ketuhanan Sembilan Neterward hanya memiliki satu lapisan kekuatan yang tersisa Dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan sebelumnya Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi yang dikombinasikan dengan roh Dharma Awan Ungu Memiliki kemampuan yang kuat untuk melahap takdir Setelah takdir dilahap, ia tidak dapat dipulihkan Namun, paku iblis dewa Sembilan Neterward adalah alat sihir tingkat dewa Pada akhirnya, ia tetap dalam keadaan aktif dan terpaku pada kehampaan Bahkan jika kesadaran Su Fang tidak terpengaruh, akan sulit baginya untuk menghancurkannya sepenuhnya Saat ini, Su Fang juga berada dalam situasi yang sangat berbahaya Bunuh, bunuh, bunuh Sebuah suara bergema di benak Su Fang, mengambil alih kesadarannya Baik itu paku dewa iblis Sembilan Neterward atau Nasib Dunia Abadi, semuanya dibuang Di bawah pengaruh pikiran jahat, Su Fang benar-benar jatuh ke dalam kondisi transformasi darah mengamuk Dia hanya ingin membunuh, membunuh segalanya Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih menyimpan sedikit alasan Dia samar-samar merasa bahwa di dunia besar di bawah, ada orang-orang di bawah perlindungannya Jadi dia tidak bisa membantai mereka Namun di luar penghalang dunia, ada musuh yang bisa dibantai secara sembarangan Suara mendesing Su Fang tiba-tiba keluar dari penghalang dunia, membawa serta api jahat yang membara Seperti dewa iblis yang turun ke dunia besar, langsung menuju pasukan ras iblis Su Fang manusia telah jatuh ke dalam kondisi mengamuk dan kehilangan kesadarannya Jika kita membunuhnya, kita akan memberikan pelayanan yang besar kepada ras iblis Para ahli klan iblis dan pasukan klan iblis bergegas menuju Su Fang seperti gelombang pasang Mereka melepaskan gelombang Demon Key, Demon Flame, dan Demon Weapons, yang langsung menelan Su Fang Su Fang tidak hanya memiliki tubuh fisik yang sempurna Tetapi dia juga memiliki jubah berwarna merah darah yang dipadatkan oleh tubuh asli transformasi darah dan tubuh asli teratai hitam untuk melindungi tubuhnya Setelah mengalami serangkaian serangan sengit, jubah merah darahnya robek dan tubuh fisiknya terluka di banyak tempat Namun, dia tetap masuk tentara dalam sekejap Ledakan, ledakan Su Fang langsung menyerang pasukan ras iblis dengan tubuh fisiknya Setelah jatuh ke dalam kondisi mengamuk, kekuatan ledakan Su Fang sepuluh kali lebih kuat dari biasanya Itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia menekan ki iblisnya dan menggunakan tubuh sejati transformasi darahnya Terutama dua tanduk darah yang tumbuh di bahunya, tajam dan mendominasi Begitu tanduk itu menyentuh para penggarap klan iblis, daging mereka akan terkoyak dan tubuh mereka akan hancur Saat ini, Su Fang seperti mesin pembunuh Dia membantai pasukan ras iblis dan memicu badai berdarah Bagaimana kamu bisa begitu sombong di pasukan ras iblis? Seorang ahli tak tertandingi dari klan iblis yang setara dengan orang suci jalan ke sembilan berubah menjadi iblis surgawi yang menakutkan dan menyerang Su Fang Ledakan, ledakan, ledakan Hanya dalam tiga hingga empat napas, Su Fang dan kaisar iblis telah bertukar lebih dari seratus pukulan Memicu gelombang kejut yang hebat yang menyebabkan para pembudidaya klan iblis di sekitarnya memuntahkan darah Bang! Ras iblis terkenal dengan tubuh fisik mereka yang kuat Terlebih lagi, dia adalah tokoh dikdaya kaisar iblis Namun, ketika dia terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Su Fang Tubuhnya hancur oleh kekuatan Tinju Su Fang yang kejam dan jahat Pada akhirnya, Tinju Su Fang mendarat di dada kaisar iblis, menyebabkan tubuhnya meledak Pembangkit tenaga listrik kaisar iblis ini adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas dalam pasukan ras iblis yang telah menginvasi domain abadi kali ini Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Yang Mulia Iblis Manshi Namun, Su Fang telah membunuhnya hanya dengan Tinjunya, bukan dengan Seniro atau Artefak Dao Su Fang, yang mengamuk, sebenarnya sangat kuat Orang ini telah memasuki kondisi mengamuk Kekuatannya telah mencapai tingkat Yang Mulia Abadi Kamu bukan tandingannya, mundur Yang Mulia Iblis si berteriak dengan dingin Pasukan ras iblis mundur ribuan mil jauhnya seperti air pasang surut Mereka mengepung Su Fang dan untuk sementara menyerah dalam menyerang penghalang dunia Selama Su Fang terbunuh, penghalang dunia cepat atau lambat akan ditembus Pada saat itu, domain abadi akan jatuh ke tangan ras iblis Su Fang, kamu mencoba dengan sia-sia untuk mengguncang kuku Dewa Iblis Sembilan Neter Sekarang kamu telah mendapat serangan balasan dari Artefak Iblis Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri Biarkan saya mengirim Anda dalam perjalanan Yang Mulia Iblis si tertawa terbahak-bahak Su Fang telah membawa kerugian besar bagi ras iblis Bahkan Dewa Barbar Yang Mulia Iblis Yang dianggap oleh Yang Mulia Iblis Men si sebagai iblis leluhur Telah tertidur karena Su Fang Su Fang bahkan telah menunda kemunduran alam abadi sendirian Dia bahkan telah mengguncang sembilan kata-kata paku iblis ketuhanan Semua pencapaian ini membuat Yang Mulia Iblis Men si gemetar ketakutan saat melihat Su Fang Sekarang Su Fang akan jatuh ke tangannya Bagaimana mungkin Yang Mulia Iblis si tidak bangga dan bersemangat Membunuh Su Fang mengeluarkan raungan jahat dan dengan ganas menerkam Yang Mulia Iblis Men si seperti binatang buas kuno Boom, boom, boom sama dengan N garis bawah satu Yang Mulia Iblis Men si menampilkan telapak tangan Dewa Iblis Barbar besar Dan mengirimkan serangkaian serangan telapak tangan yang menggemparkan ke arah Su Fang Pada saat yang sama Yang Mulia Iblis Men si yang licik juga menampilkan seni tubuh Dewa Iblis Surgawi Dia hanya tidak ingin terlibat pertarungan jarak dekat dengan Su Fang Su Fang dalam kondisi mengamuk Semua tindakannya dikendalikan oleh niat jahat pembantaian Pengalaman bertempurnya yang biasa tidak ada gunanya Jika bukan karena pertahanan fisiknya yang kuat setelah transformasi darah Dia akan terluka parah oleh Yang Mulia Iblis Men si dalam sekejap Asteris suara mendesing Pada saat kritis ini, monster Iblis abadi keluar dari tubuh Su Fang Ia mengambil satu langkah ke depan dan meletus dengan kekuatan Yin dan yang saat ia bergegas menuju Demon Soverein Manasi Orang yang mengendalikan monster Vien God adalah roh primordial kedua Su Fang Secara alami, dia bisa masuk dan keluar dari dunia naga sejati dengan mudah Dengan tambahan monster Vien God, tidak mudah bagi Yang Mulia Iblis Men si untuk membunuh Su Fang Sebaliknya, Su Fang mampu mendekatinya dan bergabung dengan monster Vien God Huff, selama aku bisa menundanya sebentar Kesejati dan kekuatan hidup Su Fang akan benar-benar habis Pada saat itu, ahli Yang Mulia Abadi di bawahnya akan dengan mudah dibunuh oleh raja ini Yang Mulia Iblis Men si tidak bisa melakukan apapun pada Su Fang untuk saat ini Dia memutuskan untuk menunda waktu dan menunggu Su Fang menghabiskan seluruh ki sejati dan kekuatan hidupnya Rencana Yang Mulia Iblis Men si berhasil Su Fang tidak bisa mempertahankan kondisi mengamuknya untuk waktu yang lama Segera, auranya menjadi lemah Mati Demon Lord Men si mencibir dan mengirim monster Vien God itu terbang dengan telapak tangan grid barbarian Vien God Saat berikutnya Yang Mulia Iblis Men si maju selangkah dan langsung tiba di depan Su Fang Lengan kanannya tiba-tiba melebar lebih dari 3 meter Dia mengulurkan tangan dan meraih leher Su Fang seolah-olah dia sedang meraih seekor ayam yang lemah Aku akhirnya menangkapmu Hahaha, Yang Mulia Iblis si tertawa keras Tiba-tiba gelombang Su Fang tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah iblis beracun ke wajah Yang Mulia Iblis Men si Racun ini bukan milik Su Fang Itu berasal dari Gui-Gui Melihat Su Fang berada dalam situasi hidup dan mati Dia berinisiatif untuk memuntahkan racun dari tubuh Su Fang Racun Iblis Racun yang memakan Racun Iblis yang mengikis Aura Yang Mulia Iblis Men si yang sangat kuat juga terkikis oleh racun Gui-Gui Wajahnya juga terkorosi oleh darah iblis Lapisan lepu berdarah dengan cepat muncul di wajahnya sebelum membusuk selapis demi selapis Sialan, sialan Raja ini tidak hanya akan melahap tubuhmu Aku juga akan melucuti roh primordialmu dan memanggangnya dengan api iblis selama jutaan tahun Yang Mulia Iblis si sangat marah Api iblis membakar tubuhnya Dia membuka mulutnya seperti monster dan ingin melahap Su Fang Membunuh Su Fang, yang aura awalnya lemah, tiba-tiba mengeluarkan raungan marah Tubuhnya meledak dengan ki iblis yang sangat besar Dan api jahat yang membakar seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sepuluh kali lebih kuat Membungkus seluruh tubuhnya Ledakan Su Fang mengeluarkan aura mengerikan yang sepertinya mampu menghancurkan langit dengan sebuah pukulan Dia dengan kejam meninju Demon Yang Mulia Men Si Apa yang terjadi? Kenapa auranya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Bahkan transformasi darah mengamuk pun tidak bisa memberikan perubahan yang begitu mengejutkan Yang Mulia Iblis si tidak punya waktu untuk menghindar Dia tidak punya pilihan selain meninju dan bertabrakan dengan Su Fang Engah Kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan membuat Yang Mulia Iblis si terbang Yang Mulia Iblis si memuntahkan darah iblis Tubuh Iblis surgawinya hancur dan dia dalam kondisi terluka parah Serangan mengerikan seperti itu hampir sama dengan serangan habis-habisan yang dilakukan oleh ahli puncak di dunia iblis Puluhan juta tentara iblis mengalami keterkejutan dan ketakutan yang hebat Bahkan roh primordial kedua yang bersemayam di tubuh monster itu tidak mengerti mengapa tubuh utama tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu menakutkan Penguasa mayat hidup dalam kuali transformasi wadah sedang mendesak aura jahatnya untuk melahap roh primordial Su Fang Dia juga sedang menunggu Su Fang menghabiskan seluruh ki dan kekuatan hidupnya yang sebenarnya Namun, ketika kesadarannya melihat Su Fang melukai Yang Mulia Iblis mensi melalui mata Su Fang, dia tercengang Ternyata sebelum ini, Su Fang telah menggunakan cermin suci asal untuk menyerap sejumlah besar energi jahat dari kuku iblis Dewa Sembilan Neterward Setelah cermin menyatu dengannya, cermin itu berubah menjadi energi ki iblis murni Baru saja, energi ini melayang keluar dari cermin dan secara otomatis memasuki tubuh Su Fang dan asal inti emas Energi ini terlalu besar, asal inti emas dan tubuh Su Fang tidak dapat menahannya Untungnya tubuhnya cukup kuat, selain itu, energi ki iblis yang dimurnikan oleh cermin tidak mengandung sedikitpun kejahatan Sebaliknya, itu berisi asal yang ki yang Su Fang kenal Oleh karena itu, dia mampu mengendalikannya Kalau tidak, energi ini akan langsung meledakkan tubuhnya Didorong oleh Naluri, Su Fang langsung melepaskan energi ini Akibatnya, pukulan mengejutkan ini segera membuat Yang Mulia Iblis mensi lengah dan melukainya dengan serius Su Fang tidak berniat berhenti setelah serangannya berhasil Sosoknya bersinar dan dia langsung muncul di depan Demon Lord Manchi Teknik gerakan yang dia gunakan adalah teknik gerakan hantu surgawi Saat ini, Su Fang, yang hanya tahu cara membunuh, menggunakan teknik rohnya secara naluriah Teknik gerakan dewa hantu iblis adalah teknik roh ras iblis yang telah dikembangkan Su Fang Sekarang dia telah jatuh ke dalam kondisi mengamuk, dia secara alami menggunakannya Yang Mulia Iblis mensi yang terluka parah hendak menghindari serangan Su Fang ketika monster abadi dan iblis menggunakan gunting iblis abadi Hin Yang Kekuatan monster abadi dan iblis terjalin dengan Suan Guang dan dengan kejam memutar leher Yang Mulia Iblis mensi Sungguh Yang Mulia Iblis si yang kuat Meskipun dia terluka parah dan memiliki luka yang dalam di lehernya, dia masih terus-menerus memuntahkan ki iblis untuk melemahkan kekuatan gunting iblis abadi Hin Yang Su Fang tiba-tiba bergegas keluar dan dengan gila-gilaan memeluk Yang Mulia Iblis mensi Dua tanduk darah di bahunya dengan kejam menusuk tubuh Yang Mulia Iblis mensi Tanduk darah di bawah bahu kanannya menusuk jantungnya dan memutar dengan kejam, menghancurkan jantungnya Di bawah cedera fatal seperti itu, api iblis Yang Mulia Iblis si segera layu Asteris yang paling Gunting iblis abadi Hin yang akhirnya memotong kepala Yang Mulia Iblis mensi 1449 Suara mendesing Yang abadi yang terbungkus api iblis terbang keluar dari antara alis Yang Mulia Iblis si dan langsung menuju pasukan iblis Bunuh Bagian terkuat dari monster iblis abadi bukanlah tubuh fisiknya, melainkan roh primordial yang bersemayam di lautan lubang dewa Roh primordial kedua melesat dengan suara mendesing dan melepaskan gelombang roh primordial yang mengejutkan yang menyapu yang abadi dari Yang Mulia Iblis manusiasi Yang imortal dari Yang Mulia Iblis sangat kuat, tetapi setelah meninggalkan lautan lubang ilahi, itu seperti ayam lemah di depan roh primordial kedua dan langsung ditelan dan digabungkan Yang Mulia Iblis mensi, pemimpin pasukan iblis, pembangkit tenaga listrik ras iblis yang tak tertandingi, telah sepenuhnya jatuh Dalam sekejap, di berbagai alam abadi, pasukan iblis di atas penghalang dunia Tiba-tiba, keadaan menjadi sunyi senyap Sesaat kemudian, Yang Mulia Iblis terbunuh Teriakan keterkejutan terdengar dari pasukan ras iblis seperti gelombang pasang Awalnya mereka sulit menerima kenyataan ini, lalu mereka panik Yang Mulia Iblis dari ras iblis dibunuh oleh Tuan Kaisar Su Dao abadi telah diselamatkan Setelah guncangan hebat, para penggarap dunia abadi bersorak Bunuh manusia Su Fang dan balas dendam pada Yang Mulia Iblis Ras iblis layak menjadi ras yang kuat dengan hukum yang ketat dan pandai berperang Melihat Yang Mulia Iblis mensi terjatuh, setelah beberapa saat panik, mereka segera menstabilkan pijakan mereka dan dengan anggun menyerang dalam upaya untuk membunuh Su Fang dan monster iblis abadi Setelah membunuh Yang Mulia Iblis, Su Fang, yang masih dalam keadaan mengamuk, tidak bereaksi sama sekali dan sekali lagi menyerang pasukan iblis Namun, saat ini, dia telah mengonsumsi terlalu banyak ki dan kekuatan hidup dan tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya Monster iblis abadi mencengkeram pinggangnya Sebelum serangan mengerikan pasukan iblis dapat mencapainya, monster iblis abadi membawa Su Fang dan menghilang ke udara Su Fang manusia telah mengamuk dan pasti akan mati Jangan khawatirkan dia, menembus penghalang dunia dan membunuh semua penggarap dao abadi Pembangkit tenaga listrik kaisar iblis dengan dingin berteriak dan memimpin pasukan iblis untuk menyerang dunia dao abadi Apakah sesuatu terjadi pada Tuan Kaisar Su? Tidak mungkin, bagaimana Kaisar Su yang maha kuasa bisa jatuh? Kaisar Su menyelamatkan wilayah abadi ini dan mengorbankan dirinya untuk membunuh Raja Iblis Saat ini, kita tidak tahu apakah dia hidup atau mati Dari Su Fang Da Para penguasa alam abadi memimpin pasukan penggarap mereka keluar dari penghalang dunia Dan menyerang tentara iblis dengan kebencian dan kesedihan Su Fang, jika kamu berani mati, orang tua ini tidak akan melepaskanmu bahkan di akhirat Su Han Yin Tian meraung dengan marah dan memimpin Dugu Mujian, Witheret Rong Imortal, dan Kaisar Abadi lainnya Serta 10 juta penggarap asal di dunia besar surga persegi, keluar dari penghalang dunia Di langit di atas penghalang dunia, pertempuran brutal dan berdarah antara makhluk abadi dan iblis sedang terjadi Dunia Ren Huang Melihat Su Fang menjadi gila, Su Yao Tian dan anggota keluarga Su, serta Li Zhe Ching, Su Zen Hua, Lan Hai Cheng, dan yang lainnya Termasuk pohon roh labu surgawi, jatuh dalam keputus asaan seolah-olah langit telah runtuh Jaraknya tidak diketahui dari domain abadi ini dan domain abadi dalam jumlah yang tidak diketahui di dunia beku Sebuah gunung es besar melayang di kehampaan yang dipenuhi es dan salju Di puncak gunung es, perisuan sin mengenakan jubah daois seputih salju Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat kekejauhan, seolah dia ingin melihat menembus lapisan es dan waktu Serta melihat Square Heaven Great World di kejauhan Pertama, kekuatan hidup saya memudar Meskipun sangat lemah hingga hampir tidak terdeteksi, saya dapat merasakan bahwa hal yang paling penting adalah meninggalkan saya Apa yang terjadi di dunia besar Square Heaven? Su Fang, apakah sesuatu yang besar terjadi? Perisuan sin bergumam pada dirinya sendiri, matanya yang dalam dipenuhi kekhawatiran Saya tidak hanya memiliki roh primordial kedua, tetapi saya juga memiliki beberapa klon darah dan air Saya juga memiliki keberuntungan tertinggi, jadi saya pasti aman dan sehat Suara Su Fang tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya Itu adalah klon hukuman Guntur yang dibudidayakan di kuali hukuman Guntur Saya terlalu khawatir, suan sin tersenyum tipis, kekhawatiran di matanya menghilang Kemudian matanya menampakkan semangat kepahlawanan, 50 ribu tahun akan berlalu dalam sekejap mata Ketika saatnya tiba, saya pasti akan menyusul Su Fang dan tidak menjadi beban bagi Su Fang Suara mendesing gelombang Monster iblis abadi menerobos udara dan muncul di langit di atas benua material Dunia telah berubah, dan tempat ini telah berubah menjadi gurun pasir Selain para penggarap yang dibangkitkan terbang seperti lalat tanpa kepala, hampir tidak ada makhluk hidup lain Monster iblis abadi mendarat di gunung bersama Su Fang Seorang kultifator jahat yang telah bangkit juga ingin melahap kesadaranku Monster iblis abadi mencibir, dan suan guang hitam keluar dari matanya Dengan suara mendesing, benda itu mengenai dahi Su Fang dan langsung memasuki lautan bukaan ilahi Alam naga sejati Ada total enam klon darah dan air Su Fang yang duduk bersila di barisan Masalah di luar telah diatasi oleh roh primordial kedua dan tubuh utamaku Saatnya berurusan dengan raja mayat hidup Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing Enam yang abadi meninggalkan klon darah dan air dan bergabung menjadi satu Mereka terbang keluar dari alam naga sejati dan kembali ke bukaan ilahi di tubuh utama Di dalam lautan bukaan ilahi Su Fang Kesadaran Su Fang terkikis oleh niat jahat Yang imortal tampak putus asa dan lemah, dan ditutupi lapisan aura jahat abu-abu dari dalam keluar Kesadaran yang imortal adalah N garis bawah 1 Hantu yang dibentuk oleh niat jahat raja mayat hidup mengendalikan aura jahat dan dengan gila-gilaan melahap kesadaran Su Fang Keturunan mata air kuning, kamu ingin menjadi tuanku Pergilah ke neraka, semua yang kamu miliki adalah milikku Raja mayat hidup tertawa gila-gilaan dan sangat senang Selama dia melahap seluruh kesadaran Su Fang, itu berarti kematiannya Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya atau seberapa kuat artefak dao miliknya, itu tidak akan berguna Tiba-tiba gelombang Dengan suara mendesing, kesadaran yang sangat kuat memasuki kedalaman kesadaran Su Fang dari luar yang abadi Siapa kamu? Ah, kamu adalah Su Fang Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kesadaran Su Fang bisa tetap berada di luar yang abadi dan tidak terpengaruh oleh niat jahat dari kuku iblis 9 dewa dunia bawah? Raja mayat hidup sangat terkejut Roh primordial kedua berkata dengan dingin, tubuh utama sedang melahap kekuatan kuku iblis 9 dewa dunia bawah dan dipengaruhi oleh aura jahat Apakah menurutmu kamu bisa memanfaatkan ini? Aku baru saja bertarung dengan Raja Iblis dan tidak punya waktu untuk berurusan denganmu Anda begitu naif berpikir Anda bisa melahap kesadaran tubuh utama Tubuh utama, kamu bukan Su Fang Siapa kamu? Saya adalah roh primordial kedua dari tubuh utama Roh primordial kedua, Su Fang telah mengembangkan roh primordial kedua dan itu jauh lebih kuat daripada tubuh utama Saya ingat sekarang, ini adalah teknik Night Demon Bagaimana kamu bisa menguasai teknik Night Demon? Tidak heran dia adalah orang nomor satu yang menempuh jalan jahat di masa lalu Dia adalah sosok tiada taraf yang pernah berdiri di puncak dunia besar Dia sebenarnya tahu tentang Night Demon Tidak ada yang tak mungkin Raja mayat hidup, tubuh utama menyelamatkan nyawamu karena kamu adalah teman baik kaisar besar musim semi kuning Kali ini, kamu berani mengkhianati tubuh utama Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup Suara roh primordial kedua dipenuhi dengan niat membunuh Meskipun alam kultivasi tubuh utama tidak ada, saya mengolah dao kematian Jiwa saya abadi dan kesadaran saya sangat kuat Selain itu, saya mendapat bantuan aura jahat dari kuku iblis sembilan dewa dunia bawah Apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan padaku Aku tidak hanya akan melahap kesadaran Su Fang, bahkan kamu pun tidak akan bisa lepas dariku Raja mayat hidup tertawa liar dan melontarkan badai jahat ke roh primordial kedua Ledakan Roh primordial kedua melepaskan tekanan roh primordial yang menakutkan dan bertabrakan dengan badai jahat Raja mayat hidup dan kesadaran roh primordial kedua didorong mundur Namun, roh primordial kedua jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Roh primordial raja mayat hidup sudah sangat kuat Sekarang, dengan bantuan aura jahat dari kuku iblis sembilan dewa dunia bawah, dia secara alami berada di atas angin Raja mayat hidup tertawa bangga Hahaha, keluar dari sini, kamu tidak bisa menyelamatkan tubuh utamamu Suara mendesing Tubuh kesadaran Su Fang yang lain memasuki kesadaran tubuh utama Pada saat yang sama, tekanan roh primordial yang sangat besar mengalir ke kedalaman kesadaran Su Fang dari luar tubuh yang abadi Itu mengguncang aura jahat dan menyebabkannya melonjak seperti gelombang besar Lempeng darah iblis surgawi Itu sebenarnya adalah lempeng darah iblis surgawi Su Fang sialan Dia masih sangat muda, tapi dia sangat berhati-hati Dia benar-benar meninggalkan yang abadi di dalam lempeng darah iblis surgawi Kali ini, raja mayat hidup kembali terkejut Dia bahkan merasa sedikit putus asa Ada lempeng darah iblis surgawi di luar, dan roh primordial kedua serta tubuh sadar yang tidak terpengaruh oleh aura jahat Benar-benar tidak realistis ingin melahap kesadaran Su Fang sepenuhnya Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku Di dalam void cauldron, suan buang abu-abu di mata raja mayat hidup tiba-tiba menjadi lebih kuat Sejumlah besar aura kematian dan aura jahat terkondensasi menjadi aura jahat dan mengalir ke dalam otak Su Fang Tanpa diduga, pada saat ini, panah dewa matahari dengan momentum mengejutkan yang dapat membakar semua aura jahat menembus susunan di dalam void cauldron dan mengenai jantung raja mayat hidup Ah! Panah dewa matahari! Burung naga sialan! Aura jahat yang baru saja dipadatkan oleh raja mayat hidup runtuh seketika Tubuh fisiknya juga terluka para akibat panah dewa matahari Di kedalaman kesadaran Su Fang, tubuh kesadaran yang telah dipadatkan oleh raja mayat hidup dengan aura jahat juga berada di ambang kehancuran Karena sudah seperti ini, kenapa kamu tidak menyerah saja? Roh primordial kedua mengambil kesempatan untuk melepaskan auranya dan menekan aura jahat Gemuruh! Di kedalaman lautan bukaan ilahi Su Fang, Daorune dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba melonjak Guntur Takdir yang sunyi namun misterius terdengar Itu adalah roh primordial dari enam klon yang mengaktifkan Guntur Takdir Kekuatan Guntur mampu menahan semua aura jahat Guntur Takdir juga merupakan musuh bebuyutan semua aura jahat Kekuatan Daorune yang melonjak menyapu lautan divine aperture Su Fang seperti tsunami Semua aura jahatnya hancur Aura jahat di sekitar yang imortal Su Fang dan bahkan di kedalaman kesadarannya juga tersapu Yang imortal perlahan membuka matanya Mereka tidak lagi kosong dan tidak ada aura jahat yang terlihat Raja mayat hidup, kamu hanya badut Yang imortal dari Su Fang mengungkapkan senyuman dingin dan kemudian menggerakkan pikirannya Dalam arai transformasi kuali void, di kedalaman otak dan tubuh raja mayat hidup Kekuatan mengejutkan dari dunia yin dan yang segera meledak Tidak peduli seberapa kuat raja mayat hidup, Su Fang telah menanam benih segel yang dipadatkan dengan kekuatan dunia yin dan yang dibukaan ilahi dan inti emasnya Sekarang setelah diaktifkan oleh Su Fang, inti emas raja mayat hidup segera dibelenggu dan tidak dapat lagi mengedarkan kisejati Yang abadi di lautan bukaan ilahi juga tidak bisa lagi melepaskan jejak kekuatan roh primordial Suara mendesing Yang imortal milik Su Fang muncul di dunia transformasi void cauldron dan menatap raja mayat hidup Perdana abadi, sepertinya di pertarungan terakhir, kamu melahap banyak iblis dan mendapatkan banyak aura kehidupan Anda benar-benar menjadi ahli perdana abadi Pantas saja kamu berani mengkhianatiku Pakar tingkat perdana abadi jarang ditemukan di dunia besar Sayang sekali membunuhmu Raja mayat hidup tampaknya telah memahami sedotan penyelamat nyawa dan buru-buru berkata Su Fang, aku bersedia tunduk kepadamu dengan sepenuh hati dan bekerja untukmu Aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi Su Fang berkata dengan nada mendominasi Tentu saja aku ingin kamu terus bekerja untukku Namun, kesadaranmu akan dikendalikan olehku Mulai sekarang, tidak akan ada lagi raja mayat hidup di dunia ini 1450 Kamu ingin mengendalikan kesadaran raja ini sendiri Raja mayat hidup menunjukkan ekspresi jijik Saya tahu bahwa klan iblis malam memiliki kemampuan untuk mengendalikan kesadaran para pembudidaya manusia Namun, hal itu membutuhkan roh primordial yang sangat kuat untuk melakukannya Meskipun roh primordial kedua anda sangat kuat Bisakah ia lebih kuat dari roh primordial saya? Mudah bagimu untuk membunuhku Tapi kamu ingin mengendalikan kesadaranku Bermimpilah He he Raja mayat hidup tertawa sinis dan mengejek Su Fang Dia tahu Su Fang tidak akan membiarkannya pergi Sekarang dia dibelenggu di alam transformasi wadah Roh primordial dan inti emasnya dibelenggu Dia bahkan tidak bisa mengendalikan roh primordial dan inti emasnya Jadi dia tidak takut membuat marah Su Fang Kamu monster tua yang tidak akan meneteskan air mata Bahkan ketika kamu melihat peti matinya Tunggu saja untuk menjadi pemimpin pasukan bonekaku Su Fang mencibir Dengan lambayan tangannya Lempeng darah iblis surgawi muncul di atas kepala raja mayat hidup Suara mendesing Su Fang memasuki lempeng darah iblis surgawi Dan mengaktifkan artefak Dao Melepaskan cahaya iblis gelap Kekuatan suci roh primordialnya Menyerang gelombang demi gelombang celah lautan dewa raja mayat hidup Pada saat yang sama Crucible Transformation Array melepaskan kekuatan pemurnian Dan menembakkan api untuk memurnikan tubuh raja mayat hidup Su Fang melakukan ini Bukan untuk membunuh raja mayat hidup Tetapi untuk menyiksanya dan membuatnya tetap lemah Ketika roh primordial keduanya melahap dan bergabung dengan roh primordial yang mulia iblis manshi Kekuatan roh primordialnya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi Pada saat itu Dia akan menggunakan teknik iblis malam untuk mengendalikan kesadaran raja mayat hidup Dengan cara ini Dia tidak perlu khawatir tentang pemberontakan raja mayat hidup Dengan dia membantu menyempurnakan pasukan boneka dan memimpinnya Kekuatan Su Fang secara keseluruhan akan meningkat pesat Selain itu Raja mayat hidup adalah ahli pandai besi yang sangat kuat Kuali penciptaan surgawi ditempa olehnya Bisa dibayangkan betapa tingginya level pandai besinya Namun Setelah mengendalikan kesadaran raja mayat hidup Raja mayat hidup tidak lagi memiliki kesadarannya sendiri Dia tidak akan bisa kembali ke level sebagai orang nomor satu di jalan jahat Su Fang tidak bisa disalahkan atas hal ini Siapa yang meminta penguasa mati mencari kematiannya sendiri Setelah memeriksa tubuhnya luar dan dalam Su Fang sangat tertekan Dan hatinya tenggelam ke dasar lembah Menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Dan roh Dharma Awan Ungu untuk melahap kekuatan kuku Dewa Iblis Sembilan kata Su Fang telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan hidup Kemudian Dia jatuh dalam kondisi mengamuk Membakar ki sejati dan kekuatan hidupnya Membuat Su Fang semakin parah Kekuatan hidupnya hampir habis hingga mati Untungnya Dia masih memiliki enam klon air darah Ditambah dengan kemampuan pemulihan tubuh sejati terate hitam Dan tubuh sejati penakluk naga Su Fang akan kesulitan bahkan untuk menggerakkan satu jari pun Dia tidak ada bedanya dengan orang tua yang sekarat Life Aura bisa dipulihkan Tapi yang membuat Su Fang sedih adalah roh hukum awan ungu Roh hukum ki ungu yang telah menyatu dengan daging Darah dan meridiannya sekali lagi dikonsumsi secara ekstrim Meski tidak robo Namun sudah cukup layu Jika dia ingin pulih Dia tidak tahu berapa banyak ki ungu kesuburan besar Dan roh artefak yang perlu dia telan Kedua hal inilah yang merupakan kekurangan Su Fang saat ini Sepertinya dia hanya bisa pergi ke istana sekuler tanpa batas Dan melihat apakah dia bisa mendapatkan kesempatan besar Untuk menyempurnakan roh hukum ki ungu Pada saat itu Akan mudah untuk memulihkan roh hukum ki ungu Roh hukum ki ungu tidak dapat digunakan untuk saat ini Apalagi dia telah kehilangan hal terpenting Keberuntungan Kuku Dewa Iblis 9 kata membawa nasib buruk Meskipun Su Fang dapat menggunakan kekuatan roh hukum ki ungu Keberuntungannya sendiri terpengaruh pada saat yang sama Sebelum roh hukum ki ungu pulih Dia tidak tahu nasib buruk apa yang akan menimpa Su Fang Ki sejati dan yang ki di tubuhnya hampir habis Terlebih lagi, tubuhnya telah diserang oleh Demon Sovereign Manchi Dan berada di ambang cedera serius Cedera serius seperti itu belum pernah terjadi pada Su Fang Sejak dia memulai jalur kultivasi Su Fang mengertakkan gigi Demon Sovereign Manchi Terlalu mudah bagimu untuk mati begitu saja Untungnya, Su Fang telah memperoleh tubuh dan roh primordial Demon Sovereign Manchi Tubuh kedagingan para penggarap ras Iblis sangat kuat Dan kekuatan hidup mereka luar biasa Bisa dibayangkan betapa melimpahnya kekuatan hidup penguasa Iblis Setelah melahap tubuh dan menyerap esensi kehidupannya Su Fang tidak hanya dapat memulihkan kekuatan hidupnya sepenuhnya Tetapi dia bahkan mungkin dapat maju ke tingkat berikutnya Jika roh primordial keduanya menyerap roh primordial Demon Sovereign Manchi Kekuatan roh primordialnya akan mencapai tingkat penguasa abadi yang kuat Aku ingin tahu bagaimana situasi ras Iblis saat ini Su Fang menyerang dengan segel Suan Guam ditelapak tangannya mekar Membentuk bayangan roh primordial Suan Yintian Su Fang Roh primordial Suan Yintian sangat terkejut Seolah-olah sebuah gunung telah terangkat dari bahunya Seluruh tubuhnya rileks Seolah-olah dia 10 tahun lebih muda Aku tahu kamu akan baik-baik saja Bagaimana bisa seorang pikuang melakukan sesuatu terhadap cucu iparku Suan Yintian tertawa Dia sangat senang Su Fang merasakan ledakan kehangatan di hatinya Ia berkata, aku baik-baik saja Bagaimana kabar dunia besar surga persegi dan dunia abadi lainnya Setelah kamu dibawa pergi oleh monster abadi dan Iblis Pihak dao abadi bertempur hebat dengan pasukan Iblis Kedua belah pihak menderita banyak korban Pasukan Iblis untuk sementara mundur ke Demon Daun Mereka jelas menunggu bala bantuan Itu bagus Untuk sementara aku akan pulih di luar Beritahu ayahku dan yang lainnya bahwa aku aman dan sehat Juga Waspadalah terhadap pasukan Iblis Saya akan segera kembali Su Fang menghela nafas lega Kamu bisa fokus pada pemulihan Ras Iblis telah menderita kerugian besar Mereka tidak akan bisa kembali lagi dalam waktu dekat Roh primordial Suan Yintian mengangguk Suan Guang runtuh Saya akhirnya bisa fokus pada pemulihan Su Fang melepaskan burung naga dari dunia naga sejati Dan menyuruhnya menyerap kekuatan lima matahari dewa untuk diolah Panah dewa matahari milik si kecil ini Bahkan bisa mengancam pembangkit tenaga listrik Demon Soverein Di masa depan, ini akan menjadi penolong yang sangat penting bagi Su Fang Su Fang sendiri memasuki medan dao dunia naga sejati Dan berubah menjadi laut darah mata air kuning Sepuluh pil kelas raja dan lebih dari seratus pil langit abadihin yang kelas atas Serta berbagai pil dan benda spiritual lainnya Jatuh ke laut darah mata air kuning Asteris desis gelombang asteris Su Fang secara bersamaan mengaktifkan tubuh sejati terate hitam dan tubuh sejati penakluk naga Butuh waktu tiga hari untuk memadukan kekuatan pil Akhirnya, nyala api kehidupan yang samar-samar menyala di dalam laut darah mata air kuning Gui-gui, ayo Suara Su Fang bergema di laut darah mata air kuning Gui-gui muncul dalam formasi susunan di samping Dengan suara mendesing, dia berubah menjadi air darah hitam beracun Dan bergabung dengan laut darah mata air kuning milik Su Fang Asteris Wus gelombang asteris Sambil berpikir, jenazah Demon Sovereign Manchi dibawa oleh harta Dharma Dunia Naga Sejati ke langit di atas laut darah mata air kuning Tubuh pembangkit tenaga listrik Demon Sovereign sangat tangguh Su Fang telah menyempurnakan salah satu tangan iblis Demon Sovereign Ming kuno selama bertahun-tahun hingga ia menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar abadi Meskipun Demon Sovereign Manchi tidak sekuat Demon Sovereign Ancient Ming, tubuhnya juga sulit untuk disempurnakan Dengan kondisi Su Fang saat ini, bahkan jika dia berubah menjadi laut darah mata air kuning Akan sulit baginya untuk melahap manchi penguasa iblis dalam waktu singkat Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan gui-gui dan meminjam racunnya untuk merusak tubuh Demon Sovereign Manchi Di bawah kekuatan melahap laut darah mata air kuning dan kekuatan korosif racun gui-gui, kulit Demon Sovereign Manchi terkorosi Esensi kehidupannya dilahap dan digabungkan dengan air darah Adapun ki iblis di tubuhnya, sebagian dilahap oleh gui-gui Bagian lainnya diserap oleh sembilan yang truki milik Su Fang dan diserap ke dalam ruang energi inti asal emas untuk mengembangkan teknik budidaya ras iblis Pada saat yang sama, Su Fang juga memanggil monster iblis abadi, iblis gorila raksasa, kaisar bulu hijau, bailing, kaisar vermilion, dan big goblin kuat lainnya Monster iblis abadi juga terluka parah dan harus terus-menerus menyerap esensi kehidupan untuk pulih Iblis gorila raksasa melahap kaisar iblis mimpi buruk merah dan telah mencapai ketinggian yang mengejutkan Itu hampir mencapai tingkat alam Saint Immortal ke-9 Dao dan masih memiliki ruang untuk berkembang Nah, jarak antara kami dan kamu semakin besar. Kami tidak dapat membantumu sama sekali Dalam perang dengan ras iblis ini, big goblin tidak berpartisipasi Bahkan Li Hao Ji dan penguasa lima racun tetap tinggal di dunia besar surga persegi dan tidak berpartisipasi dalam perang Sekarang dia dipanggil oleh Su Fang untuk berbagi esensi kehidupan Demon Sovereign Manchi Kaisar bulu hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kecewa Kaisar Vermillion juga berkata dengan muram, jika ini terus berlanjut, aku merasa seperti babi Seekor babi bisa dibunuh dan dimakan setelah digemukkan. Aku lebih buruk dari babi Bailing menyeringai dan berkata, bukankah kamu setan babi? Kenapa kita tidak menunggu sampai kamu gemuk dan semua orang memakanmu? Bukankah kamu akan berguna kalau begitu? Goblin besar tertawa terbahak-bahak Bailing lalu menghela nafas dan berkata, bukannya kita tidak berguna Di dunia besar, berapa banyak goblin besar yang bisa berkembang secepat kita? Hanya saja pertumbuhan adiknya terlalu cepat Kita tidak bisa mengejarnya Semua goblin besar ini luar biasa Selain itu, mereka semua adalah bagian dari alam budidaya dan memiliki berbagai sumber daya milik Su Fang Tentu saja, kecepatan peningkatan mereka sangat mengejutkan Di seluruh dunia besar, belum lagi ras iblis, bahkan di antara para kultifator, tidak banyak yang bisa meningkat secepat mereka Namun, kecepatan peningkatan Su Fang bahkan lebih menakjubkan Kaisar bulu hijau hanya bisa menghela nafas Jangan khawatir, saat aku membutuhkanmu di masa depan, yang terpenting adalah berkembang Meningkatkan kekuatan Anda adalah cara yang harus dilakukan Aku menantikan hari ketika kalian semua menjadi kaisar iblis Su Fang menghibur mereka Ketika kaisar bulu hijau, Bailing, dan goblin besar lainnya menjadi kaisar iblis, kekuatan mereka sungguh luar biasa Namun, Su Fang memiliki terlalu banyak ahli yang kuat di bawahnya, sehingga mereka tidak terlalu menonjol Begitu mereka menjadi kaisar iblis, berbagai bakat dan kemampuan mereka cukup kuat Hal ini terutama berlaku pada kaisar bulu hijau dan Bailing Kaisar bulu hijau memiliki bakat spasial, dan Bailing memiliki warisan penguasa langit kekacauan Setelah menjadi kaisar iblis, goblin besar seperti kaisar iblis elang hitam tidak bisa dibandingkan dengan mereka Su Fang menggunakan laut darah mata air kuning untuk merusak tubuh supremasi iblis manshi selapis demi selapis Setelah melahapnya, dia memadatkan esensi kehidupan menjadi energi dan membagikannya ke monster iblis abadi dan goblin besar Ki iblis didistribusikan ke iblis rakus raksasa dan dui-dui untuk diserap dan diolah Hei, ada sesuatu yang bagus Su Fang terkejut menemukan sesuatu di dalam tubuh demon supremasi manshi Ada peti mati hitam di dalam tubuh demon supremasi manshi Namun, itu bukanlah artefak dao yang menantang surga seperti peti mati penguburan langit Sebaliknya, itu adalah artefak iblis khusus yang digunakan untuk menyegel dan mengawetkan mayat Di dalam peti mati itu tergeletak seorang ahli iblis yang mirip mayat Itu adalah setan supremasi manshi Lau memuji dari batu giyok darah di dalam tubuhnya Cek cek, Su Fang, kamu telah menghasilkan banyak uang kali ini Harta benda, saya hanya tahu bahwa kami menderita kerugian besar kali ini Dimana rejekinya, apa gunanya manshi supremasi iblis yang setengah mati ini Luo berkata, jangan terlalu naif Yang mulia iblis dewa barbar adalah tokoh dikdaya puncak di era kuno Bahkan jika sosok tak tertandingi seperti itu mati Jenazahnya akan tetap menjadi harta karun tertinggi Terlebih lagi, dia saat ini berada dalam kondisi tidur nyenyak dan tidak mati Su Fang tersenyum pahit Aku harus membayar mahal untuk membangkitkan supremasi iblis manshi Bahkan jika aku bisa membangunkannya, aku tidak akan bisa mengendalikannya Jika saya meninggalkannya di sini, saya harus menggunakan metode jahat untuk memberinya makan Mungkin suatu hari nanti, para ahli iblis akan memburuku ke seluruh dunia demidia Bagaimana hal merepotkan seperti itu bisa dianggap sebagai harta karun Luo tertawa terbahak-bahak, bagaimana menghadapinya adalah masalahmu Aku tidak punya saran yang bagus untukmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!